Unrivalet Medicine God Season 267, Survival of the Vitesse Huhu, kamu juga keturunan keluarga Song, tapi Song Minze, kamu hanyalah sampah. Hanya sedikit keterampilan ini, kamu juga berani memamerkan ketidakmampuanmu di depan Broter Wenhao. Apa lelucon, keluarga Song benar-benar membiarkanmu datang dan membuat angka. Ketika Song Wenhao membuka mulutnya, segera ada banyak orang yang setuju, membantu menegur Song Minze bersama. Song Wenhao sangat populer dan pasti akan menjadi orang penting di masa depan. Mendapatkan hubungan yang baik saat ini akan sama dengan memanjat pohon besar. Song Minze adalah sepupu Song Wenhao. Pada generasi ini, dia memiliki bakat yang biasa-biasa saja dan nyaris tidak bisa dikirim. Namun, di mata keluarga Song, dia hanya memainkan karakter menemani putra mahkota belajar. Itu tidak mungkin untuk dipilih. Biasanya, Song Wenhao memandang rendah sepupu ini dan tidak pernah meremehkan dia dalam keluarga. Kakak, aku tidak berniat menunjukkan sedikit kahlian ku di hadapan seorang ahli. Aku hanya merasa bosan menunggu. Jadi mengapa tidak berlatih teknik pengendalian api untuk menghabiskan waktu, kata Song Minze. Pak. Song Wenhao memberinya tamparan backhand dan berteriak dengan dingin, belajar berbicara balik ia. Mereka yang bisa datang ke sini, mana yang tidak lebih kuat dari Anda. Dengan keterampilan remeh Anda, kembali ke rumah jika Anda ingin menjadi aib. Kamu datang ke sini kehilangan muka untuk keluarga Song. Petik 2. Song Minze menutupi wajahnya, tetapi matanya sangat keras kepala. Dia tidak merasa bahwa dia melakukan kesalahan. Mempraktikkan teknik pengendalian api untuk menghabiskan waktu juga salah. Ketika Song Wenhao melihat bahwa Song Minze tidak yakin, dia bahkan lebih marah. Bang. Dia menendang dada Song Minze lagi, langsung mengirimnya terbang dengan tendangan. Hal yang sombong, kamu berani menatapku menggunakan mata seperti ini. Tuan muda ini akan memukulmu, makhluk yang tidak patuh ini, sampai mati. Berderak. Tepat pada saat ini, pintu ruang pemurnian pil tiba-tiba terbuka. Ye Yuan membawa Cui Tong dan yang lainnya dan berjalan perlahan. Tuan Ola ketiga ada di sini. Kelompok jenius terkejut dan buru-buru berdiri dalam antrean. Bahkan Song Wenhao juga mengekang kesombongannya dan berdiri di sana dengan hormat. Song Minze berjuang untuk berdiri dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berdiri di satu sisi dengan tenang. Tatapan Ye Yuan menyapu wajah semua orang. Semua jenius merasa sesak nafas, gugup sampai ekstrim. Mereka tidak tahu mengapa, orang di depan mereka ini jelas memiliki alam kultivasi yang sama dengan mereka. Tetapi ketika mereka menghadapi Ye Yuan, mereka merasa seperti terlihat. Agar kalian bisa datang ke sini, itu berarti kalian semua adalah murid elit di keluarga kalian. Namun, dipilih oleh keluargamu tidak berarti dipilih olehku juga. Tuan Ola ini memiliki standar saya sendiri untuk memilih orang. Sekarang, kalian semua berlatih sendiri. Biarkan Master Ola ini melihat kekuatanmu terlebih dahulu. Ye Yuan berkata dengan dingin. Banyak orang segera bersiap untuk pergi begitu mereka mendengarnya. Seperti yang dikatakan Ye Yuan, mereka yang bisa datang ke sini semuanya adalah elit. Mereka secara alami ingin menunjukkan kekuatan mereka di depan Ye Yuan, dengan harapan bisa menjadi murid Ye Yuan. Itu benar-benar warisan kelas. Siapa yang pertama? kata Ye Yuan. Aku pergi dulu. Song Wen Hao maju atas kemauannya sendiri dan merupakan orang pertama yang keluar dari barisan. Banyak orang ingin bersaing untuk menjadi yang pertama juga, tetapi melihat bahwa Song Wen Hao telah bergerak, mereka secara sadar mundur. Yang pertama naik panggung secara alami memiliki keuntungan. Kesan pertama adalah yang paling abadi. Semakin awal seseorang menunjukkan keahliannya, semakin cepat dia bisa menarik perhatian orang. Terutama seseorang seperti Song Wen Hao, saat dia bergerak, itu akan tampak membosankan dan tidak menarik sesudahnya. Peluang terpilih jelas akan jauh lebih rendah juga. Tentu saja, ini juga didirikan atas dasar kekuatan. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan tetapi naik panggung terlebih dahulu, hanya akan ada hasil dipukuli. Ye Yuan sedikit menganggup dan berkata, Oke, kamu akan memperbaiki pil surgawi pendirian yayasan tingkat 1. Song Wen Hao tersenyum bangga dan berkata, Tuan Ola ketiga, pil surgawi pendirian yayasan terlalu sederhana, itu tidak dapat menunjukkan kekuatan saya sama sekali. Alis Ye Yuan sedikit berkerut dan dia berkata dengan tidak senang, Apakah kamu menguji Tuan Ola ini? Atau apakah ketua Ola ini yang mengujimu? Ketika Song Wen Hao melihat bahwa Ye Yuan marah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak khawatir dalam hati, dan buru-buru berkata dengan malu, It tentu saja guru Ola ketiga yang menguji murid ini. Oke, pil surgawi yayasan pendirian itu. Ketika Song Wen Hao bergerak, dia memang kuat, segera menarik kehebohan seru. Baginya, pil surgawi pendirian yayasan tingkat 1 hanyalah permainan anak-anak. Itu terlalu mudah. Segera, pil surgawi keluar dari tungku. Tanpa kejutan sedikit pun, kelas 9 menengah. Bagi seorang alkemis surgawi kelas 2, mampu memperbaiki pil surgawi pendirian yayasan kelas 1 ke kelas 9 menengah adalah hal yang sangat mengesankan. Setelah turun, Song Wen Hao memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Dia percaya bahwa pil surgawi ini benar-benar bisa menggerakkan yeyuan. Kecuali dia buta. Tentu saja, yeyuan tampak sangat tenang. Song Wen Hao tidak terlalu terkejut. Untuk benar-benar berbicara tentang jenius, yeyuan adalah yang paling aneh. Mampu memperbaiki pil surgawi kelas sejati pada usia ini, ini adalah monster. Namun, Song Wen Hao juga tidak akan terlalu rendah hati. Dalam pandangannya, yeyuan hanya memiliki latar belakang yang lebih baik darinya. Setelah ini, murid jenius berbagai keluarga besar menunjukkan kekuatan mereka satu demi satu. Yeyuan juga tidak membuat mereka memurnikan pil surgawi lainnya, itu semua adalah pil surgawi pendirian yayasan tingkat 1. Hanya setelah menghabiskan waktu 3 hari penuh yeyuan selesai menonton semua orang ini. Namun, ketika Song Min Zhe sedang memperbaiki, yeyuan memberikan perhatian khusus dan diam-diam menganggupkan kepalanya di dalam hatinya. Sebenarnya, hal-hal yang terjadi di sini, yeyuan sudah lama melihatnya sekilas. Kenyataannya, membuat mereka menunggu di sini adalah bagian dari penilaian itu sendiri. Yeyuan memiliki kesan setiap orang yang hadir. Setelah semua orang selesai memperbaiki, semua jenius memandang yeyuan dengan tatapan antisipasi. Sementara Song Wen Hao penuh percaya diri. Sekarang, siapapun yang saya tunjuk, berdiri di sana. Yeyuan perlahan mengulurkan tangannya dan menunjuk Song Wen Hao terlebih dahulu. Song Wen Hao mengungkapkan senyum seperti yang diharapkan, dan melangkah keluar dari barisan untuk berdiri di satu sisi. Yang lain melemparkan tatapan iri ke arahnya satu demi satu. Anda. Anda. Kamu juga. Yeyuan menunjuk satu per satu. Banyak dari mereka yang dia tunjuk adalah jenius teratas dari berbagai keluarga besar. Bahkan jika beberapa orang tidak sebagus Song Wen Hao, mereka juga hampir sama. Yeyuan menunjuk lebih dari seratus lima puluh orang sekaligus sebelum berhenti. Mereka yang ditunjuk semuanya berada di samping diri mereka sendiri dengan gembira. Sedangkan mereka yang tidak ditunjuk memiliki wajah murung karena kehilangan kesempatan emas. Kalian semua sudah bisa kembali. Yeyuan berkata kepada seratus lima puluh lebih orang dengan acuh tak acuh. Song Wen Hao terkejut dan berkata, Apa? Apa yang kamu katakan? Yeyuan menaikkan volumenya sedikit saat dia berkata dengan dingin. Aku berkata, kalian semua sudah bisa kembali. Sisanya akan menjadi muridku. Saat dia berkata, Yeyuan menunjuk ke arah Song Min Zhe. Dia disimpan. Song Wen Hao membuka matanya lebar-lebar, ekspresi tidak percaya ketika dia berkata, Tuan Ola ketiga, apakah sekelompok sampah ini akan menjadi muridmu? Alis Yeyuan berkerut dan dia berkata dengan suara dingin, Apa yang kamu katakan? Song Wen Hao tiba-tiba mengangkat suaranya dan berkata dengan marah, Tuan Ola ketiga, Anda memiliki kekuatan dan otoritas yang besar, tetapi kami murid keluarga bangsawan juga tidak mudah untuk diganggu. Apakah Anda mengacaukan kami keturunan keluarga bangsawan dengan meminta keluarga kami mengirim kami? Aku benar-benar tidak tahu tolok ukur seperti apa yang kamu gunakan untuk menilai, melenyapkan kami para jenius dan meninggalkan sampah-sampah ini. Huhu, aku, Song Wen Hao, tidak yakin. Aku juga tidak yakin. Aku tidak yakin. Bab 2672, memberi petunjuk. Kelompok jenius ini semuanya adalah orang-orang yang keras kepala dan sulit diatur. Jika memang ada alasan yang dapat dibenarkan untuk menghilangkannya, lupakan saja. Namun, Ye Yuan memilih sekelompok orang yang tidak luar biasa, dan dia malah menyingkirkan semua yang luar biasa ini. Bagaimana mereka bisa bersedia untuk setuju? Petik 2. Bahkan Song Min Zhe sendiri juga memiliki wajah kosong, tidak membuat kepala atau ekornya. Pada kenyataannya, mereka juga setuju dengan sudut pandang Song Wen Hao di hati mereka, berpikir bahwa Ye Yuan sengaja mengolok-olok keluarga bangsawan ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka, karakter yang menemani putra mahkota untuk belajar, dipilih. Ye Yuan jelas telah lama mengantisipasi reaksi orang-orang ini dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Tuan Aula ini secara alami tahu bahwa kalian tidak yakin. Namun, Master Aula ini akan membuat Anda semua yakin. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian semua dapat datang ke sini setiap hari juga, dan menerima bimbingan dan kultifasi saya sesuai dengan kebutuhan saya. Tiga bulan kemudian, kalian akan menjalani pertarungan. Jika kalian semua bisa menang dan menamparkan wajah Tuan Aula ini, Tuan Aula ini secara alami menyambut Anda untuk tinggal. Tatapan Song Wen Hao berubah tajam, dan dia berkata sambil mencibir, Tuan Aula ketiga, ini yang kamu katakan. Aku, Song Wen Hao, benar-benar menamparkan wajah ini. Tuan Aula ketiga, saya harap Anda tidak menarik kembali kata-kata Anda. Duel dengan sekelompok sampah ini, Tuan muda ini bisa memenangkan mereka dengan berbaring. Apa yang bisa berubah dalam tiga bulan? Selain itu, mereka bahkan dapat menerima bimbingan yang sama. Dengan bakat mereka, mereka hanya akan menarik lebih jauh dan lebih jauh dari sampah itu. Bagaimana mungkin mereka bisa dilampaui? Ye Yuan hanya tersenyum dan berkata, Kalian semua yakinlah, Tuan Aula ini secara alami adalah orang yang menepati janjinya. Ketika saatnya tiba, kalian tidak hanya akan tinggal, Tuan Aula ini bahkan akan meminta maaf kepada kalian. Song Wen Hao tersenyum dingin dan berkata, Lalu apa yang masih kita tunggu? Ayo mulai. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata, Pelajaran pertama yang saya ajarkan kepada kalian semua adalah mengolah Pilsurgawi Pendirian Yayasan Kelas 1 ke ranah kelas 9 atas. Sekarang, Mari kita mulai. Apa? Pilsurgawi Pendirian Yayasan Tingkat 1. Tuan Aula ketiga, Anda tidak bercanda, kan? Pilsurgawi Pendirian Yayasan Kelas 1, Apa yang harus dibudidayakan? Song Wen Hao terkejut dan segera bertanya. Ye Yuan berkata dengan dingin, Kamu hanya perlu melakukannya, Mengapa ada begitu banyak pertanyaan? Jika kamu tidak mau, Kamu bisa pergi sekarang. Wajah Song Wen Hao menjadi hitam, Dan dia berkata dengan suara serius, Huh. Bukankah itu hanya kelas 9 atas? Tuan Muda ini sudah mencapai kelas 9 menengah. Bukankah itu setengah langkah lagi dari kelas 9 atas? Petik 2. Oleh karena itu, Kelompok Jenius mulai berlatih sendiri. Mereka tidak merasa bahwa Pilsurgawi Pendirian Yayasan Tingkat 1 ada gunanya, Tetapi mereka hanya bisa mengikutinya. Dalam pandangan Song Wen Hao, Dengan bakat dan kekuatannya, Mencapai kelas 9 atas akan dengan mudah dicapai. Tapi dia salah. Sebelum kelas 9 atas, Itu bisa dicapai dengan mengandalkan bakat. Namun, Kelas 9 atas membutuhkan kerja keras plus bakat. Dia mencoba 10 kali dan gagal. 100 kali dan masih gagal. Karenanya, Dia mulai kesal dan tidak sabar. Tapi, Terlebih lagi, Semakin dia tidak bisa memperbaiki kelas 9 atas. Bahkan, Kualitasnya malah menunjukkan kemunduran. Apa-apaan ini, Ayahmu telah disempurnakan selama setengah bulan. Apa gunanya menghabiskan waktu untuk hal tak berarti seperti ini setiap hari. Song Wen Hao menjatuhkan semua barang di atas meja dengan pukulan saat dia berkata dengan tidak sabar. Nyatanya, Bukan hanya dia yang merasa kesal dan tidak sabar. Beberapa orang yang Ye Yuan tunjukkan sedikit banyak akan tampak agak gelisah dan gelisah. Menurut mereka, Bisa mencapai kelas 9 sudah cukup. Membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berarti seperti ini sama sekali tidak berharga. Penyempurnaan mereka juga terputus-putus dan setengah hati. Pil surgawi dasar tingkat rendah tidak berharga di mata mereka. Namun, Sebagian besar perhatian Ye Yuan tertuju pada Song Min Zhe. Temperamen anak laki-laki ini berkepala dingin. Dia memperlakukan setiap penyempurnaan pil dengan sangat serius dan tidak pernah beristirahat juga. Seseorang tidak boleh meremehkan hal ini. Bagi seorang alkemis surgawi, Itu adalah konsumsi energi dan kemauan yang luar biasa. Tanpa dukungan kemauan yang kuat, Itu tidak mungkin untuk melakukannya. Selanjutnya, Ye Yuan merasakan dari dia berlatih teknik pengendalian api sebelumnya bahwa fondasinya sangat kokoh. Perbedaan antara Song Min Zhe dan Song Wen Hao sebenarnya hanya afinitas. Dalam hal afinitas, Song Wen Hao mengguncang Song Min Zhe di beberapa jalan. Tetapi dalam hal ketekunan, Dalam hal fondasi, Dalam hal temperamen, Song Min Zhe mengguncang Song Wen Hao oleh lebih dari selusin jalan. Namun, Dalam pandangan Ye Yuan, Yang terakhir adalah prasyarat untuk menjadi alkemis surgawi yang kuat. Karena itu, Dia sangat optimis tentang Song Min Zhe. Song Min Zhe jelas menyadarinya juga. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup baginya. Karena itu, Dia mendorong dirinya sendiri dengan panik. Bakat Song Min Zhe buruk, Yang juga relatif terhadap Song Wen Hao. Sebenarnya, Fondasi Song Min Zhe sangat kuat. Pil surgawi pendirian yayasan kelas 1 sudah mencapai puncak kelas 8 juga. Hanya ada satu langkah lagi dari kelas 9 juga. Dan setengah bulan kemudian, Dia akhirnya melewati kelas 9, Ambang Batas ini, Juga. Kenyataannya, Dalam setengah bulan ini, Ye Yuan terus memberikan bimbingan kepada para jenius yang hadir juga. Termasuk Song Wen Hao yang paling dia pandang rendah. Tetapi, Sehubungan dengan teknik pemurnian dari pil surgawi pendirian yayasan tingkat 1, Yang disebut jenius ini tidak akan menerimanya sama sekali. Sebaliknya, Sekelompok orang yang disebut sampah inilah yang menerimanya tanpa syarat. Dalam setengah bulan ini, Masing-masing dari mereka membuat peningkatan yang luar biasa. Tentu saja, Sedikit peningkatan ini sama sekali tidak layak disebutkan dalam pandangan Song Wen Hao dan yang lainnya. Melihat Song Wen Hao terbang dari pegangan, Ye Yuan berkata dengan suara serius, Ambil. Song Wen Hao berkata dengan mendengus dingin, Berdasarkan apa? Tuan Ola ketiga, Anda jelas menargetkan kami. Apa yang harus diperbaiki tentang pil surgawi pendirian yayasan yang buruk? Petik 2. Tatapan Ye Yuan berubah tajam dan dia berkata dengan suara dingin, Tuan Ola ini akan mengatakannya lagi, Ambilkan untukku. Aura yang kuat menekan Song Wen Hao sampai ekspresinya berubah tiba-tiba. Demikian pula menjadi lapisan surgawi luhur yang lebih besar, Perasaan yang Ye Yuan berikan padanya sebenarnya seperti binatang buas. Terlalu menakutkan. Aku, Aku akan mengambilnya. Setelah Song Wen Hao mengambilnya, Ye Yuan berkata dengan suara serius, Pergilah. Ekspresi Song Wen Hao berubah dan dia berkata dengan suara serius, Apa? Apa yang kamu katakan? Ye Yuan mendengus dingin dan berkata, Kamu tidak pantas berada di sini. Sekarang, Segera, Sekaligus, Tersesat. Dalam pandangan Ye Yuan, Dengan temperamen seperti ini, Mustahil untuk memiliki pencapaian dalam alkimia. Apa yang bisa ditunjukkan oleh afinitas tinggi? Selain itu, Afinitas itu sendiri dapat diubah. Tatapan Song Wen Hao menjadi dingin dan dia berkata, Dengan suara serius, Tuan Aula ketiga, Saya pikir Anda memaksa keluarga Song kami untuk melepaskan diri dari Aula Pil Surgawi Selatan. Ye Yuan berkata dengan jijik, Hanya orang sepertimu yang bisa memutuskan arah keluarga Song juga. Jika Anda masih tidak scramming, Master Aula ini akan mengirim Anda keluar secara pribadi. Mata Song Wen Hao memuntahkan api dan dia berteriak dengan dingin, Aku pergi dulu. Bagaimanapun, Tidak ada gunanya tinggal di sini juga. Dua setengah bulan kemudian, Aku, Song Wen Hao, Pasti akan membuatmu meminta maaf di hadapanku. Kamu pikir dengan mengandalkan kumpulan sampah ini, Kamu bisa menang melawanku. Selesai berbicara, Song Wen Hao berbalik ke kanan dan ke kiri. Di ruang pemurnian pil, Sunyi. Hanya ada suara api yang meledak. Song Min Zedan yang lainnya masih tenggelam dalam pemurnian pil saat ini Dan sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di sini. Bagi Ye Yuan, Ini hanyalah selingan kecil. Song Wen Hao tidak lebih dari badut yang melompat-lompat, Gagal memenuhi standar Ye Yuan. Waktu berlalu dengan cepat, Periode tiga bulan berakhir segera. Pada hari ini, Berbagai patriar keluarga bangsawan tiba satu demi satu. Setelah Song Wen Hao keluar, Kriteria Ye Yuan untuk memilih orang juga langsung Mengejutkan semua keluarga bangsawan. Hari ini, Mereka secara alami harus datang dan melihatnya juga. Bab 2673, Keras kepala dan enggan mengakui kesalahan. Ini hanya omong kosong. Tuan Aula ketiga ini mengusir semua murid paling elit Keluarga bangsawan kita kembali. Mereka yang tersisa semuanya adalah orang-orang yang tidak berguna, Apa-apaan ini. Dalam pandangan saya, Dia melakukannya dengan sengaja. Dia tidak pernah berpikir untuk meninggalkan warisan pil surgawi kelas sejati sama sekali. Petik 2. Dia menipu dua Tuan Aula dan juga ingin membodohi kita, Keluarga bangsawan ini. Di Aula utama, Ada keributan yang bising. Banyak kepala keluarga menyatakan ketidaksenangan yang kuat dengan tindakan Ye Yuan. Bahkan Song Tianyang dan Yun Bei Yu dua orang, Ekspresi mereka juga sangat jelek. Mereka berdua memiliki perasaan dibodohi. Tapi untungnya, keluarga Song dan keluarga Yun sama-sama meninggalkan tiga orang. Namun, Junior terkuat keluarga Song dan keluarga Yun, Song Wen Hao dan Yun Yuan, Keduanya ditolak oleh Ye Yuan. Tanpa duel ini, Mereka secara alami akan membuat kebisingan. Tapi Ye Yuan memberi Song Wen Hao dan Yun Yuan kesempatan. Mereka secara alami harus menunggu sebentar. Mereka juga ingin melihat keajaiban macam apa yang dimiliki guru Aula ketiga ini, untuk dapat membuat sampah itu melampaui murid-murid teratas. Pintu ruang pemurnian pil terbuka, Cui Tong berjalan keluar dan berkata, Tuan-tuan, silakan masuk. Tembakan besar masuk dalam satu file, agak tidak sabar untuk menamparkan wajah Ye Yuan. Mereka tidak percaya bahwa para jenius yang mereka habiskan sumber dayanya untuk dirawat, sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan tiga bulan mengajar Ye Yuan. Apalagi mereka bahkan menikmati perlakuan yang sama. Song Tianyang memandang Ye Yuan dan berkata dengan ekspresi tidak ramah, Tuan Aula ketiga, Anda ingin melucuti keluarga Song Saya dari posisi yang lebih tua, kami telah menerimanya. Tapi sekarang, bukankah seharusnya kamu memberi kami penjelasan? Yun Bai Yu juga berkata, kami tahu bahwa pil surgawi tingkat sebenarnya sangat berharga. Tapi, jika Tuan Aula ketiga ingin menggunakan metode semacam ini untuk memukul kita sekarang, keluarga Yun juga tidak akan duduk diam dan menunggu kehancuran. Dengan dua patriar keluarga besar ini yang memimpin, kepala keluarga lainnya mengungkapkan kemarahan satu demi satu. Ye Yuan hanya tersenyum tipis dan berkata, semuanya, tenanglah. Anda akan tahu setelah melihatnya. Karena kalian semua datang, mari kita mulai. Song Wen Hao, kamu pergi dulu. Song Wen Hao memiliki perut yang penuh amarah dan baru saja akan melampiaskannya. Melihat Ye Yuan menyebut namanya, dia tersenyum dingin dan berkata, seharusnya, ingin tahu apakah saya bisa memilih sendiri lawan saya atau tidak. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata dengan acu-ta'acu, orang-orang yang telah saya pilih, Anda dapat memilih sesuka hati. Song Wen Hao melambaikan tangannya dan berkata dengan suara serius, tidak perlu. Saya akan memilih sepupu saya yang brilian, Song Min Zhe. Saya tahu bahwa Anda berpikir paling tinggi tentang dia dalam kelompok orang ini. Hari ini, aku akan menginjak-injaknya di depan semua orang. Aku akan membiarkan Tuan Ola ketiga melihat betapa butanya dirimu. Ye Yuan juga tidak peduli dan tersenyum lebar ketika dia berkata, Song Min Zhe, ayo. Ya, Song Min Zhe membungkuk dan melangkah maju. Song Wen Hao memandang Song Min Zhe dan berkata dengan jijik, Song Min Zhe, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat berubah menjadi burung finiks dari ayam betina, dan berubah dari burung layang-layang menjadi burung finiks. Hari ini, Tuan Muda ini akan membuatmu melihat bahwa kamu masih seekor ayam betina di tanah. Wajah Song Min Zhe menunjukkan ketakutan. Dia tahu seberapa besar peningkatannya dalam tiga bulan ini. Tapi apa yang Ye Yuan buat untuk mereka latih adalah semua pil surgawi dasar kelas satu. Pil surgawi lainnya, mereka sama sekali tidak pernah menyentuhnya. Sebagai keturunan keluarga Song, Song Min Zhe secara alami mengetahui kekuatan Song Wen Hao. Benar-benar membuatnya berhadapan dengan Song Wen Hao, dia masih kurang percaya diri di dalam hatinya. Penglihatan seperti apa yang dimiliki Song Tianyang dan kepala keluarga lainnya. Melihat ekspresi Song Min Zhe, mereka sudah menentukan pemenang pertandingan ini di dalam hati mereka. Awalnya, alkimia bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari dengan cepat dalam waktu singkat juga. Ingin membuat Song Min Zhe mengalahkan putra surga yang bangga, Song Wen Hao, dalam waktu tiga bulan yang singkat, bagaimana mungkin. Masing-masing dan setiap kepala keluarga ini, mereka mencibir tanpa henti di dalam hati mereka. Mereka sedang menunggu saat wajah Ye Yuan ditampar. Yang lebih terkutuk adalah Ye Yuan bahkan memberikan hak memilih pil surgawi kepada pihak lain. Song Wen Hao tertawa terbahak-bahak dan berkata, Adikku yang baik, kamu tidak akan cukup naif untuk berpikir bahwa aku akan memilih pil pendirian surgawi fondation kelas 1, kan? Tenang, aku tidak akan sebodoh itu. Ingin bersaing? Kita tentu harus bertarung dengan pedang dan tombak sungguhan, bersaing di pil surgawi kelas 2. Tidak peduli seberapa baik Anda memperbaiki pil surgawi kelas 1, apa gunanya? Saya memilih pil penciptaan luhur yang lebih besar. Mendengar ini, sudut mulut Song Tian yang sedikit melengkung. Pil penciptaan luhur yang lebih besar ini adalah persis apa yang Ye Yuan bawa untuk membuat semua orang kagum saat itu, pil kekaisaran surgawi yang membuat Huang Haoyan dan Su Pei Yun langsung menerobos ke lapisan surgawi luhur tanpa batas. Mengapa Song Wen Hao disebut jenius? Justru karena dia sudah bisa memurnikan pil kekaisaran surgawi di usia muda. Alkemis surgawi kelas 2 puncak Meskipun tingkat pil kekaisaran surgawi yang dia sempurnakan masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan, mampu memperbaikinya sudah layak untuk dipamerkan dengan sendirinya. Pil kekaisaran surgawi bukanlah yang bisa disempurnakan oleh semua orang. Banyak kepala keluarga diam-diam mencibir. Tidak heran Song Wen Hao bocah ini dapat dianggap tinggi oleh Song Tianyang. Pil surgawi ini dipilih dengan cemerlang. Petik 2 Kamu melihat ekspresi Song Min Zhe, dan kamu akan tahu bahwa dia pasti tidak bisa melakukannya. Huhu, membuat Song Min Zhe memurnikan pil kekaisaran surgawi dalam waktu 3 bulan, bagaimana ini mungkin? Dengan ini, aku ingin melihat bagaimana Ye Yuan melewati ini. Kepala keluarga ini sudah menyiapkan perut penuh ejekan dan ejekan, bersiap untuk memberikannya kepada Ye Yuan. Bahkan faksi yang mengikuti Zhao Sun dan Wu Jian juga tidak senang dengan Ye Yuan sekarang. Metode pemadaman keluarga ini tingkatnya sangat rendah. Ekspresi Song Min Zhe sangat jelek. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ye Yuan dan berkata dengan bingung, Tuan Ye, aku. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tidak perlu ada tekanan. Kamu hanya memperbaiki seperti biasa. Petik 2 Song Min Zhe adalah alkemis surgawi kelas 2 tingkat menengah. Dia bahkan tidak mencapai level tinggi. Oleh karena itu, menyempurnakan pil kekaisaran surgawi adalah sesuatu yang omong kosong. Dia juga tidak berpikir bahwa dengan memperbaiki pil surgawi dasar kelas 1, dia akan dapat memperbaiki pil kekaisaran surgawi. Song Min Zhe tahu bahwa Ye Yuan memiliki harapan yang sangat tinggi untuknya, jadi tekanannya bahkan lebih besar. Jika dia kalah, wajah Tuan Ye akan benar-benar hilang. Dia sering dibandingkan dengan Song Wen Hao oleh orang lain di keluarga Song dan diperlakukan sebagai contoh negatif. Sekarang, dia akhirnya berhasil memenangkan pengakuan dari Ye Yuan. Jadi dia tidak ingin kehilangan muka untuk Ye Yuan. Namun, penghiburan Ye Yuan masih sedikit menenangkannya. Dia selalu merasa bahwa Ye Yuan memiliki arti yang dalam-dalam membuatnya memperbaiki pil surgawi dasar kelas 1. Ketika penyempurnaan dimulai, Song Min Zhe melemparkan benda-benda ini ke belakang kepalanya dengan sangat cepat. Keseriusannya terhadap penyempurnaan pil juga merupakan salah satu alasan mengapa Ye Yuan memilihnya. Dibandingkan dengan Song Wen Hao, watak Song Min Zhe jauh lebih baik. Meskipun dia memikul tekanan yang luar biasa, dia bisa memasuki zona itu dengan sangat cepat dan tidak akan dihancurkan oleh tekanan itu. Bahkan, dia bahkan akan mengubah tekanan menjadi dorongan. Melihat penampilan Song Min Zhe yang agak ramai, Song Tian yang tiba-tiba berkata, Tuan Aula Ketiga, apakah ini penjelasan yang Anda berikan kepada kami? Ini benar-benar tidak banyak. Ye Yuan tersenyum dan berkata, lanjutkan menonton. Tanpa mencapai detik terakhir, siapa yang bisa mengetahui hasilnya? Sehubungan dengan kata-kata Ye Yuan, semua orang masih menanggapi dengan senyum dingin. Keras kepala dan enggan mengakui kesalahan berbicara tentang Ye Yuan saat ini, kan? Dengan penampilan bingung Song Min Zhe, bisakah dia memperbaiki pil kekaisaran surgawi? Apa lelucon? Saat ini, mereka merasa bahwa dengan dua ketua Aula menjadikan Ye Yuan menjadi Tuan Aula Ketiga, itu adalah kesalahan total. Bab 2674, bawa mereka kembali. Song Wen Hao, pil penciptaan sublim yang lebih besar, kelas dua yang lebih rendah. Seiring dengan pengumuman Cui Tong, semua orang kagum dengan kekaguman. Dibandingkan dengan nilai sebenarnya Ye Yuan, ini tentu saja bukan apa-apa. Tapi hasil ini cukup untuk mengalahkan rekan-rekannya. Lagu Wen Hao Bocah ini tumbuh lebih kuat lagi. Benar-benar layak menjadi jenius nomor dua surgawi selatan. Potensinya tidak sedikit lebih buruk dari Jiang Li. Song Min Zhe itu mungkin sudah memperbaikinya menjadi pil yang hancur, kan? Huhu, Tuan Aula ketiga benar-benar akan ditampar wajahnya dengan ini. Petik 2 Setelah kelas berat kagum dengan kekaguman, ada suara mengejek tentang Ye Yuan. Melihat Ye Yuan kempes adalah hal yang paling ingin mereka lakukan saat ini. Bahkan Song Min Zhe sendiri juga menjadi pucat pasi setelah melihat hasil ini. Dia merasa bahwa dia mungkin tidak dapat melampauinya. Lagi pula, dia belum pernah memurnikan pil kekaisaran surgawi sebelum ini. Mampu bertahan saat ini adalah keajaiban tersendiri. Sementara Song Wen Hau terlihat bangga dan berkata dengan senyum dingin, hal yang sembrono dan buta. Hanya orang-orang sepertimu yang berani bersaing memperebutkan gelar dengan Tuan Muda ini juga. Kamu akan mendapatkannya setelah kembali ke klan keluarga kali ini. Ye Yuan berkata dengan dingin, Bukankah Song Min Zhe belum membuka tungku? Apa yang membuat kalian masing-masing bersemangat? Song Tian Yang tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, Apakah masih ada kebutuhan untuk membuka tungku? Dengan penampilan Min Zhe, bisa bertahan sudah merupakan keajaiban. Ada kemungkinan 90% bahwa pil surgawi di tungku ini sudah menjadi pil yang hancur. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, Bukankah masih ada kemungkinan 10% itu? Song Min Zhe, Buka tungkunya. Song Min Zhe membuka tungku dengan suasana hati yang bingung. Ledakan. Saat kuali obat terbuka, pil surgawi muncul di hadapan semua orang dengan sangat cepat. Raut wajah para jagoan besar langsung berubah. Murid Song Wen Hau mengerut dan dia berteriak kaget, Bagaimana ini mungkin? Itu, Itu benar-benar dibentuk menjadi pil. Song Tianyang juga memiliki pandangan kosong ketika dia berkata, Kehalusan Min Zhe jelas tidak memiliki metodologi untuk dibicarakan, Namun penyempurnaannya dapat membentuk pil seperti ini juga. Song Wen Hau mendengus dingin dan berkata, Tidak ada gunanya bahkan jika itu juga berbentuk pil. Hanya dengan sampah seperti ini, Dia hanya bisa memperbaiki sampah kelas bawah juga. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Cui Tong, Periksa pilnya. Cui Tong mematuhi dan meletakkan pil penciptaan luhur agung Di batu induk gunung awan dan berkata, Song Min Zhe, Pil penciptaan luhur agung, Kelas 3 menengah. Kalimat ini sepertinya seperti palu godam Yang tiba-tiba menghantam hati semua orang. Semua kepala keluarga secara kolektif Berubah menjadi batu pada saat ini. Tidak hanya Song Min Zhe Yang belum pernah memurnikan pil kekaisaran surgawi Sebelum memperbaikinya, Bahkan langsung mencapai kelas 3 menengah. Petik 2. Ini hanya tiga bulan yang singkat, Bagaimana hal ajaib seperti itu bisa terjadi? Mungkinkah Master Aula ketiga ini memberikan sihir padanya? Ini, ini tidak mungkin. Bagaimana sampah ini bisa memurnikan pil kekaisaran surgawi Kelas 3 atas? Saya tidak percaya. Aku tidak percaya. Song Wen Hao merasa bahwa dia ditipu. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Tiga bulan yang lalu, Song Min Zhe jelas merupakan sampah yang dia pandang rendah. Tiga bulan kemudian, Ye Yuan benar-benar mengubah batu menjadi emas. Menginjak-injaknya, jenius nomor 1 surgawi selatan ini, Dengan kejam di bawah kaki. Dia tidak bisa tidak melihat ke arah Song Min Zhe Dan menemukan bahwa yang terakhir memiliki wajah kosong juga, Dengan kejutan yang menyenangkan bercampur di dalamnya. Jelas, bahkan dia sendiri tidak berani mempercayainya. Song Tianyang memandang Ye Yuan dengan tatapan datar dan berkata, Tuan Aula ketiga, ini. Mengapa seperti ini? Ye Yuan terlihat alami dan tepat di wajahnya saat dia berkata dengan dingin, Jangan terburu-buru, lanjutkan menonton. Siapa yang berikutnya? Aku akan pergi. Yun Yuan maju atas kemauannya sendiri dan melangkah maju. Tatapannya menyapu sekelompok orang itu, Akhirnya mendarat di seorang pemuda dengan kemeja kuning. Aku memilih dia. Yun Yuan menunjuk pemuda berbaju kuning dan berkata, Ini, Yun Yuan benar-benar memilih yang terburuk di keluarga Lin, Lin Zhao Yuan. Dia menurunkan statusnya dengan melakukan itu. Tuan Aula ketiga tidak mengatakan bahwa mereka juga tidak dapat memilih seperti ini. Karena itu dalam lingkup aturan yang diizinkan, Apa yang salah dengan itu? Petik 2. Saya tidak percaya bahwa sekelompok anak nakal ini dapat membalikkan langit. Kelompok kepala keluarga jelas tidak bisa menerima kenyataan ini. Karena hal yang terjadi di depan mata mereka terlalu merusak. Seorang rekan dengan bakat biasa-biasa saja menjadi jenius top dalam sekejap mata. Dan semua ini hanya terjadi dalam waktu tiga bulan yang singkat. Lalu, ada apa dengan semua kerja keras yang mereka lakukan sebelumnya? Bukankah itu akan menjadi lelucon? Ye Yuan menganggupkan kepalanya sedikit dan berkata, Bisa. Lin Zhao Yuan, kamu datang. Ya. Lin Zhao Yuan menurut dan melangkah keluar dari barisan. Segera, kedua orang itu memasuki kondisi pemurnian pil. Yun Yuan tidak dapat memurnikan pil kekaisaran surgawi, tetapi kekuatannya sudah jauh mendekati standar pil kekaisaran surgawi. Oleh karena itu, kesulitan pil surgawi kelas 2 yang dia pilih juga sangat tinggi. Bakat Lin Zhao Yuan ini bahkan lebih buruk daripada Song Minze menurut pemahaman kepala keluarga ini. Di antara 200 lebih orang ini, dia pada dasarnya bisa masuk dalam 10 besar dari bawah. Tidak peduli seberapa mengesankan orang seperti itu, itu juga tidak mungkin untuk menang, kan? Tapi Ye Yuan tahu bahwa Yun Yuan telah menendang pelat besi. Jika kekuatan Song Minze menduduki peringkat pertama di antara orang-orang yang dia pilih, maka Lin Zhao Yuan ini adalah orang yang membuat peningkatan terbesar. Meskipun bakat anak ini tidak sebagus Song Minze, wataknya bahkan lebih ulet daripada Song Minze. Dalam 3 bulan ini, Lin Zhao Yuan hampir berlatih seperti dia menjadi gila. Di bawah bimbingan Ye Yuan, peningkatan Lin Zhao Yuan sangat mengerikan. Orang harus mengatakan bahwa di antara orang-orang yang dia pilih, kekuatan Lin Zhao Yuan saat ini benar-benar dapat menempati peringkat 3 besar. Karena itu, hasilnya tidak perlu dikatakan. Hasil akhir Yun Yuan adalah kelas 6 menengah. Sementara Lin Zhao Yuan mencapai kelas 8 atas yang menakutkan. Itu hanya selangkah lagi dari kelas 9. Yang juga untuk mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak jauh dari Pil Kekaisaran Surgawi juga. Faktanya, jika dia beruntung, dia juga bisa memurnikan Pil Kekaisaran Surgawi. Hasil ini mengejutkan semua kepala keluarga sekali lagi. 10 teratas dari bawah, mengalahkan tempat kedua dari atas. 3 bulan. Hanya 3 bulan. Selanjutnya, yang disebut jenius yang ditolak oleh Ye Yuan, terlibat dalam pertempuran satu demi satu. Hanya saja, tidak peduli siapa lawan yang mereka pilih, hasil akhirnya adalah setiap yang disebut jenius dikalahkan. Lebih dari 50 orang yang dipilih Ye Yuan ini, kekuatan mereka sama-sama menakutkan. Semakin banyak kepala keluarga menyaksikan, semakin mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Semakin banyak mereka menonton, semakin mereka gemetar di sepatu bot mereka. Transformasi selama 3 bulan ini bisa dikatakan menjungkir balikan seluruh dunia. Murid-murid yang tidak dihargai dalam keluarga mereka, secara kolektif melakukan pembalikan besar yang menakjubkan 3 bulan kemudian, menginjak-injak setiap orang yang disebut murid jenius di bawahnya. Menjelang akhir, mereka bahkan agak tidak tahan untuk terus menonton lagi. Terlalu tragis untuk dilihat. Ini juga untuk mengatakan bahwa para jenius yang mereka habiskan bertahun-tahun dan menghabiskan banyak usaha dan sumber daya untuk memelihara. Semuanya sampah. Pukulan itu luar biasa. Atau haruskah mereka mengatakan, cara Yeyuan terlalu ajaib dan bisa mengubah banyak sampah menjadi jenius? Mereka tidak punya pilihan selain diyakinkan. Tuan Ola ketiga, karena mereka semua bisa membuat peningkatan besar dalam waktu 3 bulan, maka peningkatan yang lain harus lebih besar. B. Tidak bisakah kamu membawa mereka masuk? Song Tianyang berkata kurang percaya diri. Yeyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya. Selama 3 bulan ini, ketua Ola ini tidak membeda-bedakan satu dan menunjukkan keberpihakan pada yang lain. Apa yang saya ajarkan kepada mereka benar-benar sama. Tapi kalian semua juga melihatnya. Hasilnya seperti ini. Tentu saja, saya tidak akan mengesampingkan bahwa di antara mereka, seseorang dapat berusaha lebih keras setelah mengetahui penghinaan dan dapat memenuhi persyaratan saya. Tapi sekarang, kalian semua mengambilnya kembali. Bab 2675, Konspirasi. Berdengung. Song Wen Hao hanya merasa seperti disambar petir, kepalanya langsung kosong. Bawa mereka kembali. Apa yang dia, putra surga yang bangga, dapatkan pada akhirnya adalah ini. Menyapu sekilas, yang disebut putra surga yang bangga itu semuanya sangat malu. Jelas, apa yang dikatakan Yeyuan benar. Dalam tiga bulan ini, apa yang diajarkan Yeyuan kepada mereka adalah sama. Tapi hasilnya berbeda. Orang-orang yang ditunjuk Yeyuan, semuanya melonjak ke surga dalam satu lompatan. Orang-orang yang tidak dia tunjuk, semuanya dirobohkan ke dunia fana. Itu ajaib. Tanpa pertempuran ini, tidak ada yang akan percaya ini sama sekali. Tapi sekarang, tidak ada yang meragukan penglihatan Yeyuan lagi. Gedebuk. Song Wenhao langsung berlutut di depan Yeyuan dan berkata dengan sedih dan marah, Tuan Ola ketiga, Wenhao dengan sungguh-sungguh memintamu untuk menerimaku. Mulai hari ini dan seterusnya, saya pasti akan membuka lembaran baru dan mendengarkan ajaran Lord Hallmaster dengan hormat. Tidak ada yang merasa terkejut dengan perilaku Song Wenhao. Yeyuan sudah menggunakan kekuatannya untuk membuktikan kepada semua orang bahwa dia benar. Song Tianyang diam-diam memuji ini. Song Wenhao meletakkan harga dirinya mungkin bukan hal yang buruk. Namun, Yeyuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia berkata, Sungai dan gunung dapat berubah, tetapi sulit untuk mengubah sifat manusia. Saya tidak mengatakan bahwa alam tidak bisa diubah, tetapi hanya saja bagaimana bisa begitu mudah. Kembali, apa yang harus Anda lakukan bukanlah untuk menurunkan harga diri Anda, tetapi untuk meredam watak Anda. Kalau tidak, akan sulit untuk membuat pencapaian besar. Yeyuan telah melihat terlalu banyak berjalan dari seekor semut sampai hari ini. Beberapa orang akan memperoleh pencerahan dalam semalam setelah mengalami kemunduran. Tapi orang seperti ini seperti bulu burung phoenix dan tanduk kilin, sangat langka. Penempaan watak adalah proses yang berlarut-larut. Faktanya, itu bahkan lebih sulit dan berlarut-larut daripada kultivasi. Dia melihat penyesalan pahit di mata Song Wenhao. Namun penyesalan yang pahit tak mampu membuatnya bertumbuh. Itu hanya bisa dikatakan sebagai permulaan. Apa yang harus dilakukan Song Wenhao bukanlah berkultivasi di sini, tetapi baginya untuk pergi ke dunia sekuler dan menjalani cobaan. Dengan karakternya, bahkan jika Yeyuan membiarkannya tinggal di sini, dia akan tetap gelisah setelah satu atau dua tahun. Tidak mungkin orang seperti itu menjadi alkemis surgawi yang benar-benar kuat. Tatapan Yeyuan menyapu wajah kepala keluarga dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kalian semua merasa bahwa aku memilih orang-orang ini untuk dengan sengaja menyanyikan lagu yang berbeda untukmu, untuk menekan kalian semua. Kalian semua terlalu banyak berpikir. Di jalur alkimia, sementara bakat itu penting, bakat yang saya pahami berbeda dari bakat yang anda semua pahami. Hanya hati yang teguh yang dapat mencapai grid beyond. Di jalur alkimia, tidak ada jalan pintas, hanya kultifasi pahit. Setiap titan jalur alkimia adalah seorang pertapa. Penggerak pertama belum tentu yang pertama mencapai. Selangkah demi selangkah adalah cara yang benar. Kata-kata itu membuat wajah semua orang berubah. Bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Song Tianyang mengungkapkan pandangan merenung juga. Pemahaman alkimia dao tentang pembangkit tenaga listrik puncak seperti mereka jelas bukan yang bisa dibandingkan dengan para junior ini. Kata-kata Yeyuan mengandung pepatah grid dao dan sangat menyentuhnya. Dan mereka juga tampaknya mengerti mengapa Yeyuan memilih Song Minze mereka semua, dan bukan Song Wenhao dan yang lainnya. Tiba-tiba, mereka juga mengerti mengapa kedua ketua aolah sangat mengandalkan Yeyuan. Zhao Sun sebelumnya mengatakan bahwa dia harus menanyakan arah kepada Yeyuan. Song Tianyang dan yang lainnya hanya menganggapnya sebagai lelucon bagi mereka untuk mendorong Yeyuan menjadi sorotan. Tapi melihat sekarang, pemahaman Yeyuan tentang alkimia dao mungkin bahkan di atas mereka, alkemis surgawi kelas 4 ini. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memperbaiki pil surgawi kelas sejati? Song Tianyang menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Yeyuan, berkata, terima kasih banyak atas nasihat guru aolah ketiga, Song Tianyang menerima ajarannya. Terima kasih banyak atas saran guru aolah ketiga. Kepala keluarga menangkupkan tinjunya dan membungkuk satu demi satu. Setelah pertempuran ini, Yeyuan menetapkan otoritas absolut di aolah pil surgawi selatan. Bahkan dua keluarga Song dan Yun juga tunduk sepenuhnya pada Yeyuan. Setelah Song Tianyang dan Yun Bayu dua orang kembali, mereka memilih untuk memasuki pengasingan tertutup pada saat yang sama. Setengah tahun kemudian, kedua orang itu keluar dari pengasingan, dan keduanya berhasil menembus alkemis surgawi kelas 4. Setelah dua orang keluar dari pengasingan, mereka langsung datang ke balai pil surgawi selatan untuk memberi hormat kepada Yeyuan. Awalnya, ketika mereka mengetahui bahwa Min Nanshan menerobos untuk menjadi alkemis surgawi kelas 4 puncak, mereka tidak mengatakannya dengan keras, tetapi mereka secara alami merasa masam di hati mereka. Tiga keluarga besar selalu bersaing secara rahasia, mereka secara alami tidak mau dikalahkan. Siapa yang tahu bahwa hanya dalam waktu setengah tahun yang singkat, mereka berdua benar-benar menerobos. Dan penyebab terobosan itu secara alami adalah kata-kata Yeyuan. Mereka berdua dengan sepenuh hati diyakinkan oleh Yeyuan. Dalam waktu setengah tahun ini, Yeyuan dan Cui Tong dan yang lainnya juga membentuk sistem penghargaan dan hukuman yang lengkap untuk aula pil surgawi selatan. Dan hadiah tertinggi adalah pil surgawi kelas sejati. Efek dari pil kekaisaran surgawi kelas 2 tidak lebih buruk dari pil surgawi kelas 3 untuk memulai. Bahkan untuk pembangkit tenaga listrik stratum surgawi sebelim tanpa batas, itu juga sangat berguna, apalagi berbicara tentang pil surgawi kelas sejati dengan efek obat yang mengerikan. Sistem penghargaan dan hukuman ini membuat kekompakan aula pil selatan surgawi mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Daya pikat pil surgawi kelas sejati tak tertahankan. Adapun Song Minzeh kumpulan orang ini, kekuatan mereka juga meningkat pesat. Latar belakang beberapa orang ini tidak buruk. Kualifikasi mereka sangat bagus sejak awal. Ditambah dengan ajaran Ye Yuan, ingin tidak terbang juga akan sulit. Dalam lebih dari setengah tahun ini, Ironcore dan keluarga Min telah menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus sepanjang waktu. Siapa sangka mereka gagal melihat pertunjukan yang bagus. Sebaliknya, mereka menjadi semakin terpinggirkan. Di pihak Ironcore, dia menderita penindasan yang luar biasa dari aula pil surgawi selatan, hampir memotong persediaan pil surgawinya. Keluarga Min, meskipun Min Nanshan mencapai puncak kelas 4, tidak ada cara baginya untuk melawan seluruh aula pil surgawi selatan sendirian. Pengaruh keluarga Min sedikit demi sedikit melemah. Bagaimanapun, aula pil surgawi selatan menempati lebih dari 90 persen situasi tanah surgawi selatan. Tidak ada yang berani mengambil risiko kutukan universal dan menyinggung aula surgawi selatan. Min Nanshan bisa dikatakan telah menghabiskan pikiran dan tubuhnya dalam hampir satu tahun ini, tetapi tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Situasi keluarga Min menjadi lebih buruk setengah tahun yang lalu, ketika Ye Yuan memperoleh pengakuan dari semua orang. Aku tidak menyangka bocah ini benar-benar memiliki cara seperti itu, untuk menjalankan aula pil surgawi selatan sekoko ember logam dari atas ke bawah. Ye Yuan core menggertakkan giginya dalam kebencian dan berkata, Aula pil surgawi selatan saat ini bahkan lebih kuat dari era Saosun. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa alkemis surgawi kelas 2 yang sangat kecil benar-benar dapat melakukan ini. Petik 2. Mata Min Nanshan menyimpan sedikit penyesalan. Jika dia sudah lama tahu bahwa akan seperti ini, dia tidak akan berdiri saat itu untuk menjadi burung yang memimpin. Sehubungan dengan iron core orang ini, dia juga penuh dengan ketidakbahagiaan. Jika bukan karena dorongan orang ini, dia mungkin juga tidak melakukannya saat itu. Jika keluarga Min tinggal di Aula pil surgawi selatan juga, dengan kekuatan keluarga Min, mereka pasti bisa mencapai ketinggian baru. Sekarang, keluarga Minnya menurun dengan cepat, sementara Song Tianyang dan Yun Baiyu menyusul dari belakang, dan menerobos untuk menjadi alkemis surgawi kelas 4. Kecuali, tidak ada jika di dunia ini. Pada titik ini sekarang, mereka berdua adalah belalang di tali yang sama. Mereka berada di dalamnya bersama-sama. Sedikit kekejaman melintas di mata iron core dan dia berkata, semua ini karena itu. Selama dia mati, semuanya akan kembali seperti dulu. Min Nanshan mendengus dingin dan berkata, bocah itu terus bersembunyi di Aula pil surgawi selatan. Para ahli berlimpah seperti awan di sana. Jadi bagaimana melakukannya? Sedikit kelicikan terungkap di mata iron core, dan dia berkata sambil tersenyum, dia akan segera pergi. Periode satu tahun hampir habis. Saya pikir dia harus segera berangkat ke wilayah laut selatan Tissel. Ini satu-satunya kesempatan kita. Bab 2676, pria Anda sebenarnya pria saya. Memberi hormat kepada Tuan Aula ketiga. Di Kam South City, ketika Huang Haoyan dan Su Pei Yun melihat Ye Yuan, mereka membungku hormat. Ye Yuan menyerahkan urusan Aula pil surgawi selatan kepada Song dan Yun, dua keluarga, serta Cui Tong untuk dikelola, sementara dia berangkat ke wilayah laut selatan Tissel. Dia memasuki barisan transmisi di Heavenly South City dan tiba di Kam South City, dan berangkat ke laut dari sini. Saat ini, status Ye Yuan luar biasa. Kota selatan yang tenang secara alami tidak berani lalai. Hanya saja, ketika mereka melihat Ye Yuan sendirian keluar, mereka masih sedikit terkejut. Tuan Ye, kali ini Anda benar-benar berangkat ke laut sendirian. Huang Haoyan berkata dengan terkejut. Ye Yuan menganggup dan berkata, ras laut memandang manusia sebagai musuh. Jika saya membawa orang, bukankah itu akan mengantarkan domba ke dalam perut harimau? Huang Haoyan berkata, tetapi jika kamu pergi seperti ini dan Raja Naga Banjir Hitam berniat menyakitimu, apa yang harus kamu lakukan? Ye Yuan tersenyum dan berkata, bagaimana bisa menyakitiku semudah itu? Tatapan Huang Haoyan berkedip dan dia menggertakan giginya dan berkata, Tuan Ye, meskipun kekuatan Haoyan kurang, aku bersedia menemanimu. Jika sesuatu benar-benar terjadi, bahkan menunda untuk sementara waktu juga bagus. Jika sesuatu benar-benar terjadi, bagaimana kamu bisa memblokir untuk sementara waktu? Baiklah, saya memiliki skor di hati saya, kalian tidak perlu mengirim saya pergi lagi. Petik 2 Ye Yuan melambaikan tangannya, dan sosoknya melompat, sudah setengah mil jauhnya. Alis Huang Haoyan sedikit berkerut dan berkata, Pei Yun, apakah kamu merasa bahwa Tuan Ye bertingkah sedikit aneh? Su Pei Yun menganggup dan berkata, dia memang sedikit aneh. Ayo ikuti dan lihat, kata Huang Haoyan. Meninggalkan Kam Salt City, Ye Yuan menuju ke selatan sepanjang jalan, kecepatannya sangat cepat. Huang Haoyan, dua seratum surgawi luhur tanpa batas ini, sebenarnya tidak bisa mengejar ketinggalan. Tetapi begitu mereka mengejar, kedua orang itu merasa lebih aneh. Ye Yuan tidak berjalan di jalan utama tetapi menuju ke tempat terpencil. Semakin dia berjalan, semakin sedikit orang. Tiba-tiba, ekspresi mereka berdua berubah. Di hutan lebat pegunungan, delapan sosok tiba-tiba berlari keluar, menghalangi jalan Ye Yuan. Ekspresi Huang Haoyan berubah liar, dan dia berteriak kaget, itu wakil City Lord Ironcore dan Min Nanshan. Mereka, apa yang mereka miliki, untuk benar-benar ingin membunuh Tuan Ye? Tidak mungkin, aku harus pergi menyelamatkannya. Dia baru saja akan bertindak tetapi ditahan oleh Su Pei Yun. Huang Haoyan berkata dengan cemas, Pei Yun, apa yang kamu lakukan? Itu adalah delapan pembangkit tenaga listrik Jade Sovereign Heaven. Ironcore dan Min Nanshan bahkan adalah ahli perkasa dari Jade Sovereign Heaven. Wajah Su Pei Yun jatuh dan dia memarahi, diam untukku. Anda tahu bahwa itu adalah delapan ahli surga berdaulat diok juga. Apa yang bisa anda lakukan untuk mengubah situasi? Huang Haoyan berkata dengan dengusan dingin, hidupku ini diselamatkan oleh Tuan Ye. Apa salahnya mengembalikannya padanya? Su Pei Yun tampak marah karena kegagalannya memenuhi harapan dan berbisik, apakah kamu bodoh? Mengapa Guru Ye secara khusus pergi ke daerah terpencil di sepanjang jalan? Mengapa dia tidak berhenti di Camp South City sama sekali dan langsung berangkat ke laut? Huang Haoyan terkejut. Akhirnya, dia tidak lagi gelisah dan berkata dengan terkejut, kamu mengatakan bahwa Tuan Ye melakukannya dengan sengaja. Dia, dia tahu bahwa Ironcore dan Min Nanshan ingin membunuhnya, dan dia dengan sengaja memikatmu. Dia punya rencana darurat. Su Pei Yun memutar matanya ke arahnya dan berkata, siapa Tuan Ye? Dia bisa mengusir seluruh rasti sel South Sea sendirian. Jadi bagaimana dia bisa tersandung pada hal semacam ini? Ayo nonton dulu. Jika itu benar-benar tidak berhasil, maka tidak akan terlambat untuk mengambil tindakan. Di sana, Ironcore menatap Ye Yuan dengan wajah puas saat dia tersenyum dan berkata, Ye Yuan, tidak menyangka kita akan bertemu di sini, kan? Senyum samar terlihat di wajah Ye Yuan dan dia berkata, jika saya mengatakan bahwa saya memikirkannya. Ironcore terkejut dan tertawa terbahak-bahak dan berkata, wah, maut sudah mengetuk pintu dan kamu masih memaksakan diri untuk tenang. Tidak ada gunanya, kamu harus mati hari ini. Min Nanshan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan menatap Ye Yuan seperti melihat orang mati saat dia berkata dengan dingin, Ye Yuan, kamu menyebabkan keluarga Minku menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Hari ini, saatnya pembalasan. Kedua orang ini juga telah mendengarnya. Ye Yuan tidak mudah untuk dihadapi. Oleh karena itu, mereka sangat berhati-hati, langsung membawa enam ahli langit berdaulat giyok. Itu untuk memastikan bahwa tidak ada bahaya apapun yang salah. Memobilisasi delapan pembangkit tenaga listrik surga berdaulat giyok untuk berurusan dengan lapisan surgawi luhur agung, itu adalah tindakan yang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya di tanah surgawi selatan. Selanjutnya, tidak satu pun dari delapan ini adalah ahli surga berdaulat giyok yang lebih rendah. Orang-orang ini adalah surga berdaulat giyok tengah yang paling buruk juga. Ironcore dan Min Nanshan sendiri adalah pembangkit tenaga listrik super jade Sovereign Heaven yang sempurna. Ye Yuan acu tak acu saat dia tersenyum dan berkata, biarkan aku menebak. Dari Balai Pil Surgawi Selatan, hanya Cui Tong, Wu Dao, dan Jicun, ketiga tetua ini, yang tahu bahwa saya keluar, serta Song Tianyang dan Yun Baeyu. Song Tianyang dan Yun Baeyu sudah lama berpisah dari kalian. Cui Tong menikmati prestise yang tinggi dan perintah rasa hormat universal, sementara Wu Dao adalah seorang fanatik alkimia dan menghina untuk dikaitkan dengan kalian. Yang juga berarti, sumber informasimu adalah Jicun. Ye Yuan meluangkan waktu untuk menganalisis ekspresi dua orang Ironcore dan Min Nanshan berubah liar. Mungkinkah bocah ini sudah mengetahuinya sejak lama? Tetapi, jika dia tahu, mengapa dia masih masuk ke dalam jebakan? Ye Yuan menebaknya dengan benar. Jicun awalnya adalah orang dalam yang ditanam Ironcore di Aulapil Surgawi Selatan. Hanya saja lapisan hubungan ini sangat rahasia, tidak ada yang tahu sama sekali. Ada beberapa yang tahu bahwa Ye Yuan akan pergi ke laut. Tapi tidak ada yang tahu secara spesifik kapan Ye Yuan akan pergi. Kali ini, Ye Yuan keluar dengan sangat rendah hati, hanya ada sedikit orang yang tahu. Selama dia menganalisisnya sedikit, dia akan tahu. Ironcore tersenyum dingin dan berkata, Jadi bagaimana jika kamu tahu? Mungkinkah Anda, sendirian, dapat melarikan diri dari tangan kami? Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Siapa yang memberitahumu bahwa aku datang sendiri? Ketika Ironcore dan yang lainnya mendengar itu, ekspresi mereka berubah dengan liar. Namun, mereka merasakan dengan hati-hati, tidak ada aura pembangkit tenaga listrik di sekitarnya sama sekali. Ironcore mau tak mau berubah marah karena malu dan berkata, Pang, kamu mempermainkan kami. Tapi Min Nanshan tersenyum dingin dan berkata, Ye Yuan, aku akan memberimu kesempatan. Panggil orang-orangmu keluar. Petik 2. Ye Yuan melihat keduanya dan masih tersenyum dengan tenang sambil berkata, Apakah kalian semua berpikir bahwa aku hanya tahu bahwa itu adalah Jicun setelah aku melihat kalian? Saya pikir kalian salah. Ironcore, tahukah Anda mengapa saya secara khusus memilih untuk pergi ke tempat-tempat terpencil setelah saya pergi keluar kota? Apakah Anda tahu mengapa saya meninggalkan kota selatan surgawi sendirian? Petik 2. Semakin banyak Ye Yuan berkata, semakin khawatir Ironcore dua orang itu. Ya, semua ini tidak masuk akal. Ye Yuan tersenyum sambil melanjutkan, Jika saya mengatakan bahwa saya sengaja membocorkan berita untuk membuat Anda semua mengejar saya, apakah Anda semua akan percaya atau tidak? Jika saya mengatakan bahwa laki-laki Anda sebenarnya adalah laki-laki saya, apakah Anda akan sangat marah? Petik 2. Omong kosong, Jicun adalah pria tuan kota ini. Dia benar-benar tidak akan mengkhianatiku. Ironcore berkata dengan marah. Ye Yuan masih tersenyum sambil berkata, Itu masa lalu. Sekarang, dia sudah menjadi suamiku. Dalam satu tahun ini, transformasi yang dibawa Ye Yuan ke Heavenly Salt Pill Hall bisa dikatakan membalikkan keadaan. Setelah Ye Yuan menjalankan aulapil surgawi selatan sebagai ember logam, semua jenis masalah juga secara bertahap muncul. Jicun adalah salah satunya. Sebenarnya, bagaimana Ironcore bisa menjadi satu-satunya yang menanam bidak catur di aulapil surgawi selatan? Tiga keluarga besar serta keluarga bangsawan besar dan kecil itu, bahkan berbagai penguasa kota besar, yang mana yang tidak ingin mendapatkan bagian dari jarahan di aulapil surgawi selatan. Tapi apa yang dibawa Ye Yuan ke Heavenly Salt Pill Hall adalah apa yang tidak pernah bisa diberikan orang lain. Ye Yuan sudah lama mendeteksi kelainan Jicun, tapi dia tidak mengeksekusi Jicun. Sebaliknya, dia membimbing Jicun dalam kultivasi. Karena dia menemukan bahwa Jicun adalah seseorang yang juga merindukan Dao. Dia selalu menunggu, menunggu Jicun keluar sendiri. Benar saja, belum lama ini, Jicun curhat pada Ye Yuan. Bab 2677, Kanopi Sumber Air Ironcore, jangan bicara omong kosong dengannya lagi. Lakukan, Min Nanshan berkata dengan suara serius. Tidak tahu mengapa, Ye Yuan jelas sendirian sekarang, tapi hatinya sangat gelisah. Ironcore jelas merasakan kegelisahan ini juga, ekspresinya menjadi gelap saat dia berkata, Huh. Bahkan jika Jicun mengkhianatiku, kamu akan merasa sulit untuk lolos dari kematian hari ini juga. Pergi ke neraka. Pada saat yang hampir bersamaan, delapan pembangkit tenaga listrik jadi Sovereign Heaven yang hebat menyerang pada saat yang bersamaan. Keributan itu sangat mengejutkan. Namun, Ye Yuan tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun di bawah pengepungan delapan pembangkit tenaga listrik langit berdaulat diok yang besar. Dia mengeluarkan keong kecil dan indah dan membacakan mantra. Tepat pada saat ini, kelainan tiba-tiba terjadi. Tirai air tiba-tiba turun, langsung menyelimuti Ye Yuan di dalam. Lebih dari selusin sosok benar-benar muncul dari udara tipis. Masing-masing dari orang-orang ini memiliki bentuk yang aneh. Mereka jelas makhluk laut. Perlombaan laut roh sejati. Selusin pembangkit tenaga listrik ini sebenarnya juga semua surga berdaulat diok. Bang, bang, bang. Serangkaian getaran hebat berdesir di kehampaan. Serangan dari delapan langit berdaulat diok yang agung sebenarnya terganggu dalam sekejap. He he, ini sangat menyenangkan. Kakak Ye Yuan, terima kasih telah mengajakku bermain. Suara renyah dan lembut terdengar, siapa lagi kalau bukan gadis naga kecil Jingfei. Keong kecil di tangan Ye Yuan diberikan kepadanya sebelum gadis naga kecil pergi. Keong kecil ini adalah tubuh turunan dari Keong Emerald Sea Divine dan digunakan untuk mengirimkan informasi. Tentu saja, itu bisa digunakan untuk teleportasi di tangan Ye Yuan juga. Baru saja, Ye Yuan mengaktifkan Keong kecil dan langsung memindahkan Keong Emerald Sea Divine. Sementara Little Dragon Girl menggunakan Emerald Sea Divine Cons untuk membawa orang-orang ini dan berteleportasi bersama. Wajah Ye Yuan menjadi hitam, dan dia berkata dengan sedih, Seseorang ingin membunuhku sekarang. Tapi kamu benar-benar berpikir itu menyenangkan. Gadis naga kecil tersenyum dan berkata, Tentu saja, Anda melihat ekspresi di wajah mereka. Ini benar-benar menyenangkan secara maksimal. Kejutan dan kengerian tertulis di seluruh wajah delapan langit berdaulat diok yang agung. Pembangkit tenaga jade Sovereign Heavens bisa terbang, tetapi mereka tidak bisa terbang melalui kehampaan. Sarana teleportasi instan semacam ini benar-benar tak terbayangkan. Tapi Ye Yuan benar-benar memanggil begitu banyak pelaut langit Sovereign Surga dalam sekejap. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Ye Yuan, kamu benar-benar berani berkolusi dengan perlombaan laut dan memiliki desain jahat di selatan surgawi kita. Ekspresi Ironcore berubah liar dan dia bertanya. Ye Yuan menatapnya seperti melihat orang bodoh saat dia tersenyum dan berkata, apakah kamu menjadi bodoh karena menjadi penguasa kota? Jika saya memiliki desain jahat di selatan surgawi, bukankah saya tidak perlu melakukan apapun ketika perlombaan laut menyerang saat itu? Apakah saya harus membuatnya begitu merepotkan seperti sekarang? Apakah kamu tidak menyadari apa yang telah saya lakukan dalam satu tahun ini? Saya meningkatkan kekuatan jalur alkimia surgawi selatan, apa manfaatnya bagi perlombaan laut? Petik 2 Ironcore menggertakkan giginya dalam kebencian dan berkata, siapa yang tahu apa yang kamu pikirkan? Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya tidak ada yang perlu didiskusikan dengan orang bodoh sepertimu. Ironcore mencibir dan berkata, bahkan jika ada ras laut yang membantumu, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Tuan kota ini adalah pembangkit tenaga listrik jadi Soverein Heaven yang megah. Mereka tidak bisa menahanku. Namun, dengan kejadian hari ini, penguasa kota ini ingin melihat bagaimana Anda akan terus tinggal di kota selatan surgawi. Penyelesaian besar jadi Soverein Heaven, ini sebenarnya sudah merupakan kekuatan puncak dari benua Rain Clear. Dalam pertempuran biasa, keinginan untuk membunuh surga berdaulat giyok penyelesaian yang luar biasa terlalu sulit. Tapi Ye Yuan acuh tak acuh dan berkata dengan senyum tipis, mau pergi. Saya khawatir itu tidak akan mudah. Apakah kamu lupa? Ketika gadis naga kecil dan aku bergabung, kekuatan kami bahkan lebih kuat darimu, surga berdaulat giyok penyelesaian yang agung ini. Saat itu, ketika Ye Yuan bergabung dengan gadis naga kecil, mereka mengalahkan Ironcore sampai dia berlutut dan memohon belas kasihan dengan mengandalkan kekuatan keong surgawi Laut Zamrut. Adegan ini meninggalkan bayangan besar di hati Ironcore. Saat ini, Ye Yuan dan gadis naga kecil bergabung sebagai satu lagi. Itu akan setara dengan pembangkit tenaga listrik yang melampaui penyelesaian besar jadi Soverein Heaven muncul sekali lagi. Bagaimana mungkin dia, Ironcore, tidak khawatir. Mundur. Ironcore berteriak keras, sosoknya berubah menjadi bayangan dan terbang kekejauhan. He he, hanya berpikir untuk berlari sekarang. Sudah terlambat, kanopi sumber air. Sama seperti Ironcore yang bertindak, gadis naga kecil juga bergerak. Keong Emerald Sea Divine tiba-tiba diaktifkan. Tirai air kubik yang sangat besar menutupi seluruh langit. Dalam sekejap, semua orang diselimuti di dalam. Sosok Ironcore baru saja bergerak tetapi merasa seperti jatuh ke dalam rawa, kecepatannya tidak dapat meningkat sama sekali. Tapi, begitu tirai air ini turun, pembangkit tenaga balap laut itu tampaknya telah disuntik dengan stimulan, menjadi lebih bersemangat. Benar saja, mereka jauh lebih nyaman di dalam air. Kakak, kekuatanku saja tidak cukup untuk menjebak mereka. Datang dan bantu aku. Gadis naga kecil berteriak. Ye Yuan sudah lama bersiap, langsung menekan telapak tangan di punggung gadis naga kecil. Kekuatan naga sejati yang mengamuk menyerbu masuk. Jangkauan kanopi sumber air langsung berlipat ganda. Namun perlawanan yang dirasakan oleh Ironcore dan kelompoknya meningkat beberapa kali lipat. Kanopi sumber air ini setara dengan sangkar raksasa. Selanjutnya, itu meningkatkan kondisi Sivok menjadi 120% tetapi melemahkan kondisi pembangkit tenaga listrik surgawi selatan. Meningkatkan kekuatan seseorang dan mengurangi kekuatan lawan. Ini hanyalah kartu truf besar. Melihat kekuatan semacam ini, bahkan Ye Yuan tidak bisa menahan rasa kagumnya juga. Keong Emerald Sea Divine ini memiliki keajaiban yang tak ada habisnya. Sementara di pusat kekuatan perlombaan laut di sisi ini, mereka juga sangat terkejut. Di antara pembangkit tenaga listrik keras laut, Ye Yuan sangat akrab dengan salah satu dari mereka. Justru Jenderal Hiu Hitam Tolol itu. Hiu Hitam berseru, Tes-tes, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu, seorang manusia, benar-benar memiliki kekuatan naga sejati beberapa kali lebih kuat dari sang putri, sungguh tak terbayangkan. Dia tidak berseru dengan takjub karena kanopi sumber air ini tetapi berseru untuk kekuatan naga sejati Ye Yuan. Karena kultifasi Ye Yuan bahkan lebih rendah dari milik gadis naga kecil. Pada akhirnya, saat dia memasukkan kekuatan naganya yang sebenarnya, kanopi itu tiba-tiba menjadi dua kali lipat. Mereka belum pernah melihat sebelumnya kekuatan naga sejati yang begitu kuat. Kamu Tolol, berhenti bicara sampah. Mengapa kamu tidak segera bergerak? Ye Yuan berkata dengan mendengus dingin. Ye Yuan tidak memiliki kesan yang baik tentang si idiot ini. Anda, Hiu Hitam melotot dan hendak terbang dari pegangan. Ya ampun, Paman Hiu Hitam, kekuatanku terbatas dan tidak bisa bertahan terlalu lama. Kenapa tidak cepat-cepat? Saat gadis naga kecil angkat bicara, Hiu Hitam itu segera menahan amarahnya. Saat Hiu Hitam bergerak, itu segera menghancurkan bumi. Ditirai air ini, dengan peningkatan kekuatan naga sejati, dia sepertinya telah kembali ke rahim ibunya. Kekuatan semacam itu tidak ada habisnya. Jumlah, kekuatan, kedua belah pihak sama sekali tidak berada pada level yang sama. Pertempuran juga berlangsung sangat lancar. Setelah beberapa pertukaran, pihak Ironcore dipukuli sampai mereka tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk melawan. Yeyuan, kita semua manusia. Apakah Anda benar-benar ingin memusnahkan semua orang? Ditirai air, terdengar teriakan putus asamin nanshan. Yeyuan tersenyum dingin dan berkata, Tahukah bahwa kita dari spesies yang sama sekarang? Jika saya tidak memiliki rencana cadangan, maukah kalian menunjukkan belas kasihan kepada saya hari ini? Apa gunanya mengatakan ini diranjang kematianmu? Bodoh? Tidak perlu menunjukkan belas kasihan, bunuh. Petik dua. Hehehe, baiklah. Hiu hitam tolol itu bersemangat untuk membunuh dan juga tidak menawar jangka waktu alamat Yeyuan. Perlombaan laut awalnya seperti perang. Klan Hiu bahkan adalah prajurit di antara prajurit. Membunuh pembangkit tenaga listrik jadi Sovereign Heaven Surgawi Selatan sangat menyenangkan baginya. Di bawah kekuatan gabungan lebih dari selusin orang, pihak Selatan Surgawi memiliki sedikit kekuatan untuk melawan. Dalam waktu kurang dari satu jam, pembangkit tenaga sisi Selatan Surgawi hanya memiliki Ironcore dan Min Nanshan yang bertahan dengan nafas terakhir kehidupan mereka yang tersisa. Bab 2678, menggambar Agro. Yeyuan, aku salah. Aku benar-benar salah. Ampuni aku. Aku pasti akan bekerja keras seperti binatang untukmu di masa depan dan membalas kebaikanmu karena tidak membunuhku. Ditirai air, terdengar suara memohon Ironcore. Suara itu praktis menangis. Sejak saat itu dia berlutut dan memohon belas kasihan, orang dapat mengatakan bahwa keinginan Ironcore untuk hidup masih sangat kuat. Yeyuan, selama kamu melepaskanku, keluarga Minku akan mengikuti jejakmu di masa depan. Min Nanshan tidak ingin mati juga saat dia berteriak. Benar, benar, benar. Yeyuan, orang-orangku tidak sedikit lebih lemah dari keluarga Min. Selama kamu mengampuni hidupku, itu semua milikmu. Ironcore buru-buru berkata. Pikiran Yeyuan bergerak dan dia berkata dengan dingin, serahkan merek dewa asalmu dan aku bisa menyelamatkan kalian dari kematian. Dia membutuhkan kekuatan yang kuat saat ini. Dua penyelesaian besar pasukan Jade Soverein Heaven jelas merupakan bantuan besar. Meskipun kedua orang ini memiliki karakter yang buruk, selama dia memahami merek keilahian asal, dia dapat mengambil nyawa mereka dengan satu pikiran. Keduanya akan ragu untuk mengambil tindakan karena takut akan kerusakan dan tentu saja tidak akan berani memberontak. Ketika Ironcore dan Min Nanshan mendengar itu, ekspresi mereka mau tidak mau berubah. Menyerahkan merek keilahian asal sama dengan menyerahkan hidup dan mati ke tangan Yeyuan. Yeyuan bisa membunuh mereka hanya dengan satu pikiran, ini tidak berbeda dengan menjadi budak. Tetapi jika mereka tidak menyerahkannya, mereka sangat jelas bahwa mereka akan menjadi mayat dalam waktu singkat. Kalian hanya punya tiga napas waktu untuk dipertimbangkan. Melihat keduanya ragu-ragu, Yeyuan berkata dengan dingin. Ekspresi Ironcore berubah liar, dan dia berkata, aku akan memberi. Akan saya berikan. Min Nanshan juga berkata, aku akan memberi juga. Yeyuan menganggupkan kepalanya sedikit dan berkata dengan dingin, bodoh, berhenti. Hiu Hitam sangat bersemangat untuk membunuh dan berkata dengan sedih, ayahmu adalah pembangkit tenaga listrik langit soverein surga yang luar biasa, tetapi kamu sebenarnya memerintahku. Apakah anda menganggap diri anda sebagai putra naga? Petik 2 Tapi gadis naga kecil berkata, kakak memiliki darah naga murni. Kakak-kakakku itu jauh lebih buruk darinya. Baiklah, paman Hiu Hitam, berhenti. Gadis ini mematuhi setiap kata Yeyuan sekarang. Hiu Hitam tidak berdaya dan hanya bisa berhenti. Ekspresi Ironcore berkedip-kedip tak tentu, dan di akhirnya masih menggertakan giginya dan memaksakan segumpal merek dewa asal keluar. Yeyuan mempertahankan merek dewa asal dan menggabungkannya ke dalam dewa asal kekacauannya sendiri, dan segera merasakan perasaan mengendalikan hidup dan mati Ironcore. Dia hanya membutuhkan pemikiran untuk menentukan hidup dan mati Ironcore sekarang. Menyerahkan merek keilahian asal, ekspresi kedua orang itu seperti istri mereka telah meninggal. Tidak peduli apa, mereka juga merupakan bidikan besar dari suatu wilayah. Sekarang, mereka benar-benar diturunkan menjadi budak orang lain. Yeyuan berkata dengan dingin, kalian berdua juga tidak perlu memiliki ekspresi ini. Menjadi pelayanku mungkin merupakan keberuntungan bagi kalian. Selama kalian berkinerja baik, membantu kalian semua melangkah ke Saint Sovereign Heaven di masa depan bukanlah hal yang sulit. Petik 2 Hah, sentimen yang terdengar tinggi. Apakah anda berpikir bahwa pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven semuanya kubis? Suara Yeyuan baru saja memudar ketika hiu hitam itu berkata dengan nada mengejek. Tapi Ironcore dan Min Nanshan dua orang gemetar di mana-mana, mata mereka memancarkan sinar cahaya yang cemerlang. Jika orang lain mengatakan ini, mereka secara alami akan merasa bahwa itu adalah omong kosong. Tapi Yeyuan berbeda. Dia adalah orang yang bisa memperbaiki pil surgawi kelas sejati. Itu benar, ranahnya saat ini sangat rendah, tetapi potensi masa depannya sangat besar. Begitu dia menjadi alkemis surgawi kelas 4, membantu mereka melangkah ke alam mimpi itu mungkin bukan hal yang mustahil. Apa yang kau tahu? Bagaimana kekuatan guru bisa seperti yang anda duga? Guru, yakinlah, Ironcore pasti akan tampil baik mulai sekarang dan sama sekali tidak akan mengecewakanmu. Ironcore melontarkan tatapan tajam pada hiu hitam itu dan berkata dengan hormat. Min Nanshan bersedia berjanji setia kepada guru. Hiu hitam itu terlihat tercengang, tidak tahu mengapa kedua orang ini tiba-tiba berubah begitu banyak. Mungkinkah kedua pembangkit tenaga listrik surga berdaulat giyok ini benar-benar cukup konyol untuk berpikir bahwa surga surgawi suci begitu mudah dijangkau. Jika itu masalahnya, bagaimana mungkin Saint Sovereign Heavens di benua Rain Clear ini begitu langka? Yeyuan mengangguk sedikit dan berkata, karena itu masalahnya, kalian berdua kembali saat itu. Bagaimana anda harus bertindak? Saya percaya kalian sangat jelas. Petik 2 Mengerti, mengerti, kedua orang itu buru-buru berkata. Pada saat ini, Yeyuan tiba-tiba melihat ke arah dua orang di huang haoyan dan memberi isyarat kepada mereka. Keduanya terkejut, baru kemudian, mengetahui bahwa keberadaan mereka sudah lama diketahui oleh Yeyuan. Tuan Ye, kami. Yeyuan melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu menjelaskan. Saya tahu niat anda, kalian berdua mengikuti mereka kembali ke Heavenly South City. Jika mereka memiliki niat buruk, gunakan ini untuk memberi tahu saya. Petik 2 Saat dia berbicara, Yeyuan menyerahkan sebuah keong kecil kepada mereka. Melihat barisan Yeyuan, dua orang huang haoyan sudah lama tercengang karena takjub. Hanya ketika mereka melihat orang laut, mereka tahu bahwa kekhawatiran mereka tidak perlu. Agriter Seblame Heavenly Stratum sebenarnya mengambil dua pembangkit tenaga listrik jadi Sovereign Heaven sebagai pelayan. Hal semacam ini terlalu fantastis. Tapi Yeyuan melakukannya. Namun, Yeyuan jelas masih mengkhawatirkan mereka. Jadi dia mengirim dua pengawas. Dengan mereka berdua di sekitar, Ironcore dan Min Nanshan secara alami tidak dapat menggerakkan gelombang apapun. Selama huang haoyan memberitahu Yeyuan melalui keong kecil, Yeyuan bisa menghancurkan dua jiwa mereka dari jarak ribuan mil. Di laut dalam, sebuah istana besar ditangguhkan di tengah. Di sekeliling mereka ada Grand Array yang tak terduga di sekitarnya. Istana Naga Selatan Tissel. Ketika Yeyuan memasuki istana naga, dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Istana itu penuh dengan lagu dan tarian, dengan sekumpulan gadis-gadis muda. Itu sangat hidup. Yeyuan tidak merasa bahwa dia memiliki pesona ini, untuk membuat Raja Naga Banjir Hitam datang dengan susunan besar untuk menghiburnya. Jingfei, mungkinkah ada tamu terhormat di istana naga? Tanya Yeyuan. Jingfei tersenyum misterius dan berkata, Hehe, kamu ikut denganku dan kamu akan tahu sedikit. Yeyuan terdiam. Dilihat dari ekspresi licik gadis ini, dia tahu bahwa dia mungkin menyimpan beberapa ide buruk. Mengikuti gadis naga kecil, Yeyuan berjalan sampai ke aula besar. Saat memasuki aula, perjamuan sudah diadakan di dalam. Begitu Yeyuan muncul, dia langsung menarik perhatian semua orang. Di tengah aula besar, di atas tahta, sebuah pembangkit tenaga listrik dengan kepala naga dan tubuh manusia duduk tegak. Wajahnya benar-benar hitam. Agaknya, ini adalah Raja Naga Banjir Hitam yang legendaris. Raja Naga Banjir Hitam ini memberi Yeyuan perasaan samar dan ilusi, mirip dengan pria tua berjubah hitam saat itu. Hanya saja perasaan ilusi Raja Naga Banjir Hitam tidak sekuat orang tua itu. Jelas, dia belum benar-benar melangkah ke ranah Saint Sovereign Heaven. Ayah kerajaan, ibu kerajaan, aku kembali. Gadis naga kecil meninggalkan Yeyuan dan bergegas kepelukan Raja Naga Banjir Hitam dalam satu langkah. Raja Naga Banjir Hitam mendengus dingin dan berkata, kamu gadis, kamu menculik semua jendralku. Kemana kamu lari dan menyebabkan masalah lagi? Gadis naga kecil acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, he he, ada orang jahat yang ingin membunuh kakak, jadi aku pergi untuk membantu kakak. Oh, benar, dia adalah kakak laki-laki yang kuceritakan padamu. Dia luar biasa, mungkin tidak ada kakak laki-laki yang hadir yang lebih mengesankan daripada dia. Petik 2 Yeyuan merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya, tatapan yang tak terhitung jumlahnya menembak ke arahnya. Di aula besar ini, ada banyak pemuda. Sekali melihat dan jelas bahwa mereka memiliki status bangsawan. Mereka kemungkinan besar adalah pembangkit tenaga listrik keras laut. Satu kalimat gadis ini menarik agro besar padanya. Yeyuan menatap gadis naga kecil, hanya untuk melihatnya mengedipkan mata padanya. Seolah-olah dia berkata, itu benar. Aku melakukannya dengan sengaja. Bab 2679, apa yang dia katakan benar? Di posisi sebelah kiri, seorang pemuda berkata dengan tatapan menghina, hanya lapisan surgawi yang lebih agung, dan dia bahkan seorang manusia. Tuan muda ini bisa menghancurkannya sampai mati hanya dengan satu tangan. Adik Jingfei berhenti bercanda. Namun, kata-katanya kepada gadis naga kecil agak sopan. Kakak Rui Chen, Jingfei tidak bercanda. Kakak Yeyuan benar-benar sangat, sangat menakjubkan. Kamu bukan lawannya, kata Jingfei dengan tatapan tulus. Wajah polos itu menghancurkan harga diri Rui Chen sekaligus. Siapa dia? Rui Chen. Dia berasal dari klan kerajaan wilayah Laut Sining. Tubuh utamanya adalah gurita dan statusnya mulia. Kekuatannya tidak sedikit lebih lemah dari ras naga. Hari ini, dia benar-benar dipandang rendah oleh seorang gadis kecil. Dia tiba-tiba berdiri, berjalan di depan Yeyuan, dan berkata sambil mencibir, manusia rendahan, apakah kamu berani menerima tantangan Tuan muda ini? Jika kamu tidak berani, segera nyahlah kembali ke darat. Yeyuan memiliki tatapan tak berdaya saat dia berkata dengan dingin, bisakah aku menolak? Dia secara alami tidak takut. Hanya saja dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Pria muda ini jelas adalah tipe pria yang matanya tumbuh di atas kepalanya. Tidak perlu untuk mencoba dan mendapatkan kembali wajah dengan dia. Tapi Rui Chen jelas tidak berniat melepaskan Yeyuan dan berkata dengan senyum dingin, tentu saja, kamu bisa menolak. Tapi kamu harus merangkak di bawah selangkanganku. Hahaha, ya, masuk saja ke selangkangan Rui Chen dan hanya itu. Tenang, putra naga ini akan menjadi penjaminmu. Jika dia berani mempersulitmu, putra naga ini akan menjadi orang pertama yang tidak melepaskannya. Ayo, merangkak. Kata-kata Rui Chen segera membangkitkan gema yang lain di perjamuan. Jelas, mereka semua berpikir bahwa Yeyuan takut. Kata-kata gadis naga kecil tidak bisa dipercaya sama sekali. Itu masuk akal, gadis ini jarang mengatakan kebenaran. Itu juga bukan tidak mungkin untuk menemukan manusia secara acak untuk menyesuaikan suasana. Alis Yeyuan sedikit berkerut. Dia tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi itu tidak berarti bahwa dia takut akan masalah. Mengapa? Melihat penampilan Anda, sepertinya Anda sangat tidak yakin. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa hanya karena adik Jingfei memanggil Anda sebagai kakak laki-lakinya, Anda benar-benar memiliki kualifikasi untuk sejajar dengan tuan muda ini? Kamu hanya manusia rendahan. Rui Chen berkata dengan senyum dingin. Yeyuan menyeringai dan tiba-tiba, cahaya pedang menyala. Suara mendesing. Ekspresi Rui Chen berubah liar, hanya untuk merasakan sensasi yang sangat berbahaya di hatinya. Astaga! Hampir dalam sekejap, Rui Chen kembali ke bentuk aslinya dan meludahkan awan tinta hitam. Seluruh ruang tiba-tiba menjadi hitam. Kemudian, delapan tentakel tiba-tiba muncul dari kegelapan, ingin berurusan dengan Yeyuan. Namun, Yeyuan tidak peduli sama sekali, langsung mengerahkan dua garis cahaya pedang pohon suci yang meliputi segalanya. Istirahat untukku! Yeyuan berteriak dengan dingin. Ruang hitam itu sebenarnya secara langsung membuka lubang besar. Rui Chen menyemburkan seteguk darah segar dengan batuk, langsung dihancurkan terbang keluar. Delapan tentakelnya langsung terpotong. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Dari serangan Yeyuan hingga Rui Chen yang meludahkan tinta hitam, lalu ke Yeyuan yang menghancurkan ruang, seluruh proses hanyalah satu tarikan nafas. Ini juga untuk mengatakan bahwa Rui Chen bahkan tidak bertahan lama. Selanjutnya, Yeyuan hanya menggunakan satu tangan dari awal hingga akhir. Yeyuan menatap Rui Chen yang tergeletak di tanah dan berkata dengan dingin, Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu bisa menghancurkanku sampai mati hanya dengan satu tangan? Sekarang, Anda menggunakan delapan tangan, tetapi saya hanya menggunakan satu tangan. Rui Chen berbaring di tanah, gemetar tanpa henti. Segera, tentakel yang dipotong benar-benar tumbuh kembali, dan dia pulih ke bentuk manusianya. Namun, dia menatap Yeyuan dengan tatapan ketakutan dan berkata, Pepang, kamu baru saja menyerangku. Yeyuan tersenyum dan berkata, Oh, itu serangan diam-diam. Baiklah, mari kita bertarung secara jujur dan di atas papan. Yang kalah akan merangkak di bawah selangkangan pihak lain, bagaimana? Ekspresi Rui Chen berubah liar dan dia sebenarnya tidak berani bermain-main. Dia hanya menjadi keras kepala sekarang. Hanya berdasarkan pedang itu sebelumnya, kekuatan Yeyuan adalah entah berapa kali lebih kuat darinya. Tinta kegelapannya adalah kartu truf pamungkasnya, tetapi itu dihancurkan oleh Yeyuan dalam satu tarikan napas. Seberapa besar kesenjangan antara keduanya bisa dilihat? Pang manusia ini sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik transformasi. Rui Chen sebenarnya tidak bisa menahan satu gerakan pun di bawah tangannya. Dengan ini, wajah Rui Chen benar-benar hilang. Dia benar-benar kalah dari manusia. Petik 2 Hanya pada saat inilah pembangkit tenaga muda itu kembali sadar. Masing-masing dari mereka sangat kagum. Mereka menemukan bahwa anak manusia ini benar-benar sangat kuat. Bahkan sedikit kejutan melintas di mata raja naga banjir hitam juga. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan gadis naga kecil. Tapi dia tidak menghentikannya. Dia benar-benar ingin melihat seberapa kuat manusia yang menghentikan perang laut ini. Benar saja, Ye Yuan tidak mengecewakannya. Kekuatan Ye Yuan jauh melampaui mereka yang berada di peringkat yang sama. Selanjutnya, dia dengan jelas melihatnya sekarang. Ada delapan daun di pohon muda transformasi daun besar Ye Yuan. Tapi Ye Yuan hanya menggunakan dua. Ini menunjukkan bahwa Ye Yuan masih memiliki banyak kekuatan. Anak ini luar biasa. Tatapan Ye Yuan menyapu wajah semua orang dan dia berkata dengan dingin, menolak sebelumnya bukan karena aku takut, tapi karena aku tidak mau repot-repot membungko ke levelnya. Baru saja, Jingfei mengatakan bahwa aku lebih kuat dari kalian semua, tetapi kalian tampaknya tidak yakin. Karena aku sudah mengambil tindakan, Ye ini tidak keberatan memberitahumu semua ini, apa yang dia katakan sepenuhnya benar. Dengan segala hormat, semua orang di sini. Semuanya sampah. Saat kata-kata ini keluar, wajah para pembangkit tenaga listrik muda yang hadir penuh dengan kemarahan. Bocah ini benar-benar berani meremehkan mereka semua. Ha? Sentimen yang terdengar tinggi. Apakah Anda berpikir bahwa setelah mengalahkan Rui Chen, Anda memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong di sini? Nak, jangan sombong. Kakak Muchen, ini bahkan telah memarahimu. Mungkinkah Anda bisa mentolerirnya? Petik 2 Ye Yuan yang bergerak lebih awal sudah mengejutkan sebagian besar orang. Mereka secara alami tidak berani menantang Ye Yuan, tetapi itu tidak berarti bahwa semua orang takut pada Ye Yuan. Di antara orang-orang ini, ada beberapa yang kekuatannya sudah mencapai surga sublim tanpa batas tengah. Selain itu, ada beberapa di antara mereka yang kekuatan garis keturunannya sangat kuat dan tidak takut pada Ye Yuan sama sekali. Pada saat ini, orang bernama Muchen itu akhirnya melangkah maju. Wah, apakah kamu pikir hanya kamu sendiri yang memahami transformasi Dao Besar? Wilayah ras laut saya bukanlah tempat di mana giliran Anda, giliran manusia, untuk datang dan bertindak liar. Putra naga ini akan menantangmu sekarang. Muchen berkata dengan senyum dingin. Muchen memiliki garis keturunan ras naga juga, tapi dia milik klan naga melingkar. Kekuatannya dianggap sebagai yang terbaik di antara kelompok besar orang ini. Untuk berani mengatakan ini, Muchen jelas merupakan pembangkit tenaga listrik yang memahami transformasi Dao Besar juga. Namun, apa yang harus ditakuti Ye Yuan? Oh, apakah itu giliranku atau tidak? Itu tidak dikatakan menggunakan mulut. Ye Yuan berkata dengan dingin. Ye Yuan mengacungkan jarinya, dua pedang yang berubah-berubah menjadi dua sinar cahaya yang mengalir, menusuk lurus ke arah Muchen. Muchen mendengus dingin, rantai tambahan muncul di tangannya. Rantai ini memancarkan aura yang membuat orang merasakan jantung berdebar. Itu benar-benar berubah dari kilat. Rantai Petir Muchen mengguncang rantai petir dengan lembut, langsung menggoyangkan dua pedang terbang Ye Yuan. Ranah kultivasinya jauh lebih tinggi dari Ye Yuan dan dia juga merupakan pembangkit tenaga transformasi. Ingin memblokir dua pedang terbang secara alami sangat mudah. Setelah itu, dia menyapu rantainya, dan itu benar-benar melilit ke arah Ye Yuan. Bab 2680, sekelompok naga sudo. Heh, ini benar-benar tidak tahu bagaimana kata kematian ditulis, untuk benar-benar berani bertarung dengan Muchen. Muchen cukup kuat untuk menempati peringkat 20 besar di generasi junior 7 klan kerajaan besar kita. Manusia bodoh. Pikirkan bahwa dia mengesankan untuk memahami transformasi dao besar. Rantai petir Muchen adalah aplikasi aturan petir yang sangat mendalam. Jadi bagaimana bisa dibandingkan dengan manusia biasa? Melihat serangan Ye Yuan, kelompok pembangkit tenaga muda semua memiliki wajah menghina. Demikian pula pembangkit tenaga listrik transformasi, tetapi Ye Yuan adalah alam kultivasi utama yang lebih rendah. Ini sama saja dengan mencari kematian. Namun, keributan kedua orang ini sangat besar. Sebuah kecelakaan tunggal dan itu akan menghancurkan Aula besar. Raja Naga Banjir Hitam mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, Keong Emerald S. Divine datang ke tangannya. Hanya untuk melihatnya diam-diam melafalkan mantra, Keong Surgawi Laut Zamru terbang ke langit di atas Aula dan memancarkan layar cahaya, menutupi dua orang Ye Yuan. Cincin sementara dibuat begitu saja. Namun, sebelum penutup cahaya ini terbentuk, delapan pedang terbang tiba dengan melolong. Lampu pedang meledak dan benar-benar langsung memutuskan rantai petir. Of! Muchen langsung diledakkan terbang. Semua orang menatap dengan mata terbelalak dan lidah terikat lagi. Mereka semua tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya masih menyembunyikan begitu banyak kekuatan. Dengan delapan pedang terbang yang berubah menyerang, kekuatan serangan itu mirip dengan jarak antara langit dan bumi jika dibandingkan dengan dua. Dalam beberapa pertukaran, Muchen diturunkan. Cincin sementara yang dibuat oleh Raja Naga Banjir Hitam sebenarnya tidak berguna. Lapisan Surgawi Luhur yang lebih besar secara instan mengalahkan Surgawi Luhur tanpa batas tengah, hal semacam ini hanya menumbangkan pemahaman mereka. Orang-orang yang masih mengejek Ye Yuan sebelumnya langsung memilih untuk diam. Transformasi Dao hebat secara alami tidak terkalahkan, tetapi transformasi Dao hebat Anda agak terlalu lemah, kata Ye Yuan dengan dingin. Transformasi Dao besar Muchen hanyalah transformasi satu hukum. Selanjutnya, bahkan berhenti pada bentuk kedua, itu tidak dianggap sangat mengesankan. Ini berarti bahwa ranah kultifasinya telah meningkat, tetapi kekuatan kekuasaannya masih tetap berada di lapisan Surgawi Luhur yang lebih besar. Ingin mengatakan bahwa itu mengesankan, itu juga dianggap mengesankan. Tapi, dibandingkan dengan Ye Yuan, itu terlalu kurang. Hehehe, aku sudah mengatakannya, kakak Ye Yuan sangat luar biasa. Kakak Yu King, apakah kamu ingin bertarung dengannya? Melihat Muchen dikalahkan, gadis naga kecil sedang menonton pertunjukan dan tidak menemukan bahwa masalah yang ditimbulkan terlalu besar, dan dia mengucapkan kata-kata itu kepada pemuda lain yang duduk di sisi kiri. Pemuda ini telah minum sendiri selama ini dan tidak gelisah seperti yang lain. Dari awal hingga akhir, seolah-olah semua yang ada di sini tidak ada hubungannya dengan dia. Melihat gadis naga kecil bertanya, dia tersenyum dan berkata, hanya sekelompok semut, itu saja, tidak layak saya mengambil tindakan. Adik Jing Fei, jangan membuat masalah. Kata-kata ini sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat pada Ye Yuan. Tapi gadis naga kecil menoleh ke Ye Yuan dan berkata, kakak Ye Yuan, kakak Yuqing adalah yang paling mengesankan di sini. Jika Anda ingin meyakinkan mereka semua, Anda harus mengalahkannya. Mengapa kalian berdua tidak bersaing? Petik 2 Wajah Ye Yuan menjadi hitam, dan dia berkata dengan suara serius, kamu gadis, itu sudah cukup. Sepertinya Anda meminta pemukulan lagi. Petik 2 Gadis naga kecil menjulurkan lidahnya dan berkata sambil terkikik, ayah kerajaan ada di sini. Aku tidak takut padamu. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, jika kamu terus bermain-main, aku akan pergi. Gadis naga kecil akhirnya dikalahkan dan buru-buru berkata, kakak, jangan pergi. Aku akan berhenti main-main, oke. Aku sangat bosan di istana naga ini. Gadis ini murni memiliki mentalitas bermain-main. Tapi, masing-masing dan setiap pembangkit tenaga muda ras laut ini, mereka semua arogan dalam hati dan angkuh. Mereka jelas tahu bahwa Jing Fei sedang menabur perselisihan, tetapi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memprovokasi Ye Yuan. Ye Yuan secara alami tidak dapat diganggu untuk memperhatikan provokasi semacam ini. Bahkan jika dia dipandang rendah, dia juga tidak peduli. Dengan keadaan pikirannya saat ini, mengapa dia peduli tentang bagaimana orang lain memandangnya? Hanya saja, mereka bisa memandang rendah dia, tetapi mereka tidak bisa mempermalukannya. Kata-kata pembangkit tenaga muda ini sangat jahat sebelumnya, itulah mengapa Ye Yuan akan sangat mendominasi. Yu Qing ini tidak ambil bagian dari awal hingga akhir, Ye Yuan tentu saja tidak bisa diganggu untuk tawar-menawar dengannya. Adapun memandang rendah orang, itu urusanmu, apa hubungannya denganku? Selain itu, Ye Yuan memiliki sejuta cara untuk membunuh lapisan surgawi luhur tanpa batas. Melihat sikap gadis naga kecil, yang lainnya semua tercengang. Bahkan, mereka bahkan lebih terkejut daripada dia mengalahkan Muchen. Jing Fei pembuat onar ini tidak hanya menyebabkan masalah di wilayah Laut Selatan Tissel. Di tujuh wilayah laut besar ini, wilayah mana yang belum pernah dilukai olehnya sebelumnya. Gadis ini bahkan meremehkan Raja Naga Banjir Hitam, namun sebenarnya dia begitu patuh pada seorang manusia muda. Ya ampun, apakah tuan muda ini baru saja berhalusinasi? Jing Fei gadis ini sebenarnya juga tahu untuk takut pada orang. Aneh, aneh, mungkinkah matahari akan terbit dari barat hari ini? Ye Yuan mengabaikan tatapan orang lain dan langsung naik dan berkata kepada Raja Naga Banjir Hitam dengan dingin, Raja Naga Banjir Hitam, upacara penyambutanmu benar-benar cukup megah. Sehubungan dengan sikap Raja Naga Banjir Hitam untuk menghindarinya barusan, Ye Yuan bisa mengerti, tapi dia tidak senang. Karena itu, dia secara alami tidak memiliki sikap yang baik. Hanya saja ketika yang lain melihat sikapnya, masing-masing dari mereka, mereka menjadi sangat marah. Kurang ajar, manusia biasa sebenarnya berani tidak sopan kepada Raja Naga. Siapa yang kamu pikir kamu berani, untuk benar-benar berani menyebut nama Raja Naga secara langsung? Ketika mereka semua di sisi kanan dan sisi kiri mendengar ini, mereka segera memarahinya. Mulut Ye Yuan melengkung dan dia berkata dengan nada menghina, Raja Naga. Huhu, Naga Banjir Hitam yang mencapai dao juga berani menyebut dirinya Raja Naga. Di lautan luas ini, mungkin tidak ada naga sejati, kan? Ini menyebabkan kalian semua, naga semu ini, menyebut dirimu sebagai Raja Naga. Meskipun Ye Yuan adalah seorang ascender, dia adalah keturunan naga sejati ortodoks. Sebelum naik, kekuatan garis keturunannya juga dikultifasikan secara ekstrim. Setelah naik, tubuh berdagingnya juga naik ke lapisan surgawi. Oleh karena itu, meskipun dia adalah manusia, dia juga adalah roh sejati ras naga. Justru karena inilah kekuatan naganya yang sebenarnya akan menjadi sangat kuat. Adapun yang hadir, terlepas dari apakah itu klan naga banjir hitam atau klan naga melingkar, mereka semua adalah naga semu. Dibandingkan dengan kemurnian garis keturunan Ye Yuan, itu adalah dunia yang terpisah. Berbicara tentang kekuatan garis keturunan, yang terkuat di antara mereka masih gadis naga kecil Jingfei. Hanya saja Jingfei juga sangat lemah di depan Ye Yuan. Ini masih dalam keadaan bahwa Ye Yuan hanyalah lapisan surgawi luhur yang lebih besar. Begitu Ye Yuan menerobos kestratum surgawi luhur tanpa batas, kekuatan naganya yang sebenarnya akan diperkuat lagi. Raja naga banjir hitam tidak bereaksi banyak terhadap kata-kata Ye Yuan, tetapi kelopak mata Yu Qing melonjak. Jelas, kata-kata ini telah memicunya. Meskipun kata-kata Ye Yuan tidak ditujukan padanya. Huhu, sentimen yang terdengar sangat tinggi. Manusia biasa juga berani lancang tentang ras nagaku. Anda pikir Anda siapa? Yu Qing berkata dengan senyum dingin. Ye Yuan mengabaikannya dan masih menatap raja naga banjir hitam. Kelopak mata Yu Qing berdenyut-denyut, amarah membayang di antara alisnya. Jelas, dia benar-benar marah. Sebelumnya, dia sama sekali tidak peduli dengan kata-kata Ye Yuan. Itu karena, di matanya, Ye Yuan hanyalah seekor semut dan tidak pantas dia marah sama sekali. Tapi, Sudonaga, istilah ini sangat memicu dia. Ini bukan hanya sesuatu yang tabu terbesarnya, itu juga merupakan hal yang paling tabu di tujuh wilayah laut besar. Di antara tujuh klan kerajaan besar, ada empat klan kerajaan besar milik naga semu. Berevolusi menjadi naga sejati suatu hari nanti adalah keinginan terbesar mereka. Kecuali, langkah ini terlalu sulit. Bahkan jika mereka melangkah ke Saint Sovereign Heaven, mereka juga tidak akan dapat mencapai langkah ini. Kata-kata Ye Yuan hanya diucapkan untuk mengejek raja naga banjir hitam, tetapi dia tidak tahu bahwa dia telah melakukan hal yang tabu. Tentu saja, bahkan jika dia tahu, dia juga tidak akan peduli. Tentu saja, bahkan jika dia tidak akan mencapai waving significantly,